Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat Serta dimudahkan segala urusannya Amin Nah untuk kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Cerita ngeri Tentang angkernya Sungai pembuangan mayap Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Sarongi adalah sungai tempat pembuangan mayap Yang tidak diterima oleh bumi Seseorang yang mati karena bersekutu dengan jin kafir Setan atau iblis Untuk mendapatkan harta Atau kekayaan secara instan Maka mayatnya tidak diterima oleh bumi Akhirnya mayatnya dilarung Atau dihanyutkan ke sebuah sungai Yang bernama Sarongi Di dasar sungai itu Ada sebuah lubang yang membentuk pusaran air yang dalam Yang akan menyedot sesuatu yang dihanyutkannya Mayat yang dihanyutkan ke sungai tersebut Akan masuk dan tersedot ke dalam lubang yang berada di dasar sungai tersebut Yang membentuk pusaran air Dan mayat tersebut akan hilang Tapi kadang mayat yang dihanyutkan tersebut tidak masuk Atau tersedot ke dalam pusaran air Malahan mayat tersebut terkadang masuk ke area Pekarangan rumah warga yang ada di pinggir sungai Malam itu hujan begitu teras Disertai dengan angin kencang dan petir yang terdengar bergemuruh dan menggelegar Sungai Sarongi yang melewati pekarangan rumahku Meluap akibat hujan yang lebat dan teras Nampak airnya menggumpal dan meluap kesebagian daratan Sungai yang teras dan meluap akibat hujan yang teras Membawa serta-merta sampah, kayu, pohon, dan lain sebagainya Aku yang tinggal persis di pinggir sungai itu Merasa was-was dan cemas Karena takut rumahku kebanjiran Sebagian air sungai yang meluap Sudah merendam sebagian area pekarangan rumahku Bah, aku takut rumah kita kebanjiran Kita ngungusik aja yuk ke rumah ibu Ajak istriku yang telia cemas Dan takut rumah ini terkena banjir Akibat dampak dari sungai Sarongi yang meluap Hujannya deras banget, bu Disertai dengan angin kencang pula Kalau kita keluar rumah untuk mengungusik rumah ibu Kasian kanza anak kita Nanti dia kehujanan Ujarku menimpali ucapan istriku Terus gimana dong, pah? Kalau rumah kita kebanjiran? Sabar, bu Nunggu hujannya agak reda dulu Tidak biasanya hujannya besar dan deras begini Jangan-jangan ada mayat yang tidak diterima oleh bumi Dan akhirnya dibuang atau dilarung ke sungai ini, bu Di luar sana hujan semakin besar dan deras Dengan disertai gemuruhnya angin yang kencang Serta kilatan petir yang menyambar Membuatnya liciut untuk keluar rumah Apalagi sungai yang terlihat besar dan menggumpal-gumpal Menambah kengerian bagi yang melihatnya Ketika aku dan istriku sedang berbincang-bincang Tiba-tiba suara dentuman keras Menghantam pintu rumahku Astagfirullahaladzim Pak, itu suara apa? Tanya istriku yang terlihat kaget Bapak juga gak tahu, bu Coba bapak periksa dulu Takutnya ada apa-apa Jawabku sambil beranjak Mendekati korden jendela rumah Saat kusipa korden jendela rumah ini Nampak di luar Terlihat seonggok bungkusan kain putih Yang membalut sesuatu yang ada di dalamnya Bungkusan itu tepat berada di depan pintu rumahku Lalu terdengar suara Rangan dari bungkusan kain putih tersebut Aku masih menatap nanar Seonggok bungkusan kain putih itu Di balik jendela rumahku Dari balik kain putih itu Terdengar suara rangan yang sangat memilukan Tiba-tiba seonggok kain putih tersebut Bergerak, mengelinjang Suara rangannya semakin terdengar keras Lalu seonggok kain putih itu Membentur-benturkan tubuhnya Ke pintu rumah ini Pak, ada apa? Suara istriku dari belakang Mengagetkanku Itu, bu, di luar ada bungkusan kain putih Yang tergeletak di depan rumah kita, bu Ucapku menempali pertanyaan istriku Mana, pak? Tanya istriku kembali Sambil ikut mengintip dari balik kaca jendela ini Astagfirullahalazim Itu, mayat, pak Ujar istriku dengan suara yang kebetaran Iya, bu, sepertinya mayat itu dibuang ke sungai ini Tapi kok mayatnya seperti bergerak, bu? Apa jasad itu masih hidup? Ucapku sambil terus menatap jasad tersebut Di balik kaca jendela ini Suara rangan jasad di balik balutan kain putih Tersebut terdengar semakin keras Sementara tubuhnya masih bergerak Tidak beraturan dan mengelinjang Hujan masih deras mewarnai malam itu Angin berhembus kencang Disertai dengan gilatan jahaya petir Yang terdengar bergemuruh Air sungai sarongi Semakin meluap ke daratan Sementara aku dan istriku Masih mengintip jasad di balik kaca jendela ini Bu, sepertinya jasad itu masih hidup Karena terlihat bergerak Bapak periksa dulu keluar ya Ucapku sambil mendekati pintu rumah Belum saja aku beranjak Untuk membuka pintu Istriku malah menahanku Untuk tidak keluar rumah Jangan pak Ibu takut Sebentar kok bu Ucapku sambil kembali beranjak Ketika aku tidak beranjak Untuk membuka pintu Dan memeriksa keluar sana Tiba-tiba suara dentuman keras Terdengar kembali Dari arah pintu Hingga mengagetkanku Dan istriku Saat ku intip kembali Dari balik kaca jendela itu Seonggok jasad berbalut Kain putih muncul kembali Tertumpuk dengan jasad sebelumnya Di luar tepatnya Di depan pintu rumah Jasad yang terbalut Kain putih tersebut Bertambah menjadi dua Bukan hanya itu Sungai yang menggumpal Deras semakin mengerikan Karena sungai tersebut Dipenuhi oleh jasad Yang hanya terbawa Arus sungai Yang deras Jasad yang memenuhi Sungai tersebut Diperkirakan Ada sekitar Puluhan jasad Sesaat aku dan istriku Terkesima Dan tidak percaya Dengan apa yang kami lihat Pemandangan sungai Sarongai Begitu mengerikan Selain sampah Dan kayu Yang terbawa Oleh arus sungai Yang deras Sungai tersebut Dipenuhi oleh Jasad-jasad Berbalut Kain putih Kalau aku perhatikan Jasad-jasad Yang terbawa Arus sungai tersebut Seperti Memanggil Meminta tolong Namun terlihat Sangat memilukan Aku dan istriku Masih menatap Nanar Ke arah sungai Yang dipenuhi Oleh jasad-jasad Yang mengambang Terbawa Oleh arus sungai Kami berdua Saling bertatap-tatapan Karena masih Tidak percaya Dengan apa Yang kami lihat Pak Kok di sungai Banyak Mayat yang hanyut Ada apa ini pak Tanya istriku Yang masih menatap Nanar Ke arah sungai Bapak juga Nggak tahu bu Entah dari mana Jasad-jasad itu muncul Ucapku menimpali Pertanyaan istriku Ibu semakin takut Kita mengusir aja yuk pak Ajak istriku Terlihat Wajahnya semakin pucat Wajahnya semakin Deras bu Lagian di depan rumah Ada mayat yang menumpuk Dan menghalangi jalan kita Untuk keluar dari rumah ini Sebenarnya Aku juga takut Dan ngeri Melihat banyak jasad Di sungai Dan ingin Segera pergi Dari rumah ini Sementara itu Sungai sudah mulai Masuk ke dalam rumah ini Melalui bawah Celah pintu rumah Tapi kalau kami Keluar Dari rumah ini Kami takut celaka Kansa yang masih berumur 2 tahun Yang sedang tidur di kamar Terbangun Dan menangis Istriku segera beranjak ke kamar Menemui Kansa Untuk menenangkannya Menghadap pintu rumah ini Dua jasad yang basah Berdiri mematuh Tetap bergeming Sementara anakku Kansa Tangisannya tidak mau berhenti Malah semakin kencang Aku masih berdiri Di depan jendela Menyaksikan Kedua jasad Yang masih berdiri Di depan pintu Ketika Kansa terdengar Tangisannya Semakin kencang Kedua jasad Yang berdiri Di luar sana Bergerak Membentur-benturkan Tubuhnya Ke pintu rumah ini Kedua jasad tersebut Seperti tertarik Dengan tangisan Kansa Pintu rumah Terdengar semakin geduh Bersamaan dengan Tangisan Kansa Yang semakin kencang Kedua jasad Di luar sana Masih membentur-benturkan Tubuhnya Ke pintu ini Bahkan semakin aktif Seperti ada yang Menyuruhnya Untuk bergerak Aku semakin panik Dan takut Panik karena khawatir Sama anakku Kansa Sebab tangisannya Tidak mau berhenti Takut terhadap Kedua jasad Di luar sana Karena takutnya Pintu ini jebol Dan kedua jasad tersebut Memasuki rumah ini Sementara air sungai Perlahan sudah memasuki Dan memenuhi rumah kami Saat kegalutan Menghantuiku Tiba-tiba Istriku Berteriak Di dalam kamar sana Pak Cepat ke sini Ibu takut Di kamar ada pocong Aku langsung beranjak Dan masuk ke dalam kamar Nampak di dalam kamar Istriku terlihat ketakutan Dan panik Wajahnya yang pucat Ia tutupi dengan Sebelah tangannya Yang kanan Sementara tangan yang kiri Menunjuk ke arah lemari Sementara Kansa Masih menangis Seperti tadi Dan terlihat ketakutan juga Seperti melihat sesuatu Ada apa bu? Tanyaku kepada istriku Yang masih menutupi wajahnya Dengan sebelah tangannya Nampak istriku terlihat gemetar Itu pak Di dekat lemari Seperti ada pocong Wajahnya sangat menakutkan Hitam dan gosong Jawab istriku terlihat histeris Sementara jari telunjuknya Mengarah ke arah lemari Di sebelah mana bu? Bapak tidak lihat Tanyaku kembali Sementara netraku Menjelajah liar Melihat kesekeliling Kamar ini Coba Mata ibu dibuka Pintaku untuk memastikan Dimana keberadaan pocong Yang dilihatnya Kok Gak ada pak Beneran tadi ibu lihat Pocongnya berdiri di pinggir lemari Ucap istriku Merasa heran Aku semakin kalut Takut dan cemas Kala ku saksikan Kejadian-kejadian Yang begitu mengerikan Yang paling ku takutkan adalah Takut terjadi sesuatu Dengan keluargaku Benar kata istriku Kami harus mengungsi ke rumah ibu Dan meninggalkan rumah ini Tapi bagaimana Kita keluar dari rumah ini? Sementara di luar sana Hujan semakin teras Dan kedua jasad itu Masih berdiri di depan pintu sana Aku semakin cemas Karena air sungai yang meluap Kedarata Sudah mulai masuk Dan mengalir ke dalam rumah Bahkan ke dalam kamar Andai kan saja ada jalan pintas Atau ada pintu dari belakang Sudah dari tadi Kami pergi dari rumah ini Suara pintu semakin terdengar gaduh Oleh penturan kedua jasad Di luar sana Sementara Kansa Belum berhenti Dari tangisannya Pak Itu suara apa? Seperti ada yang menggedor-gedor pintu Shhh Jangan berisik Kalau bisa Kansa nangisnya Supaya berhenti Jawabku sambil berbisik Lirih Emangnya ada apa Pak? Tanya istriku penasaran Di luar sana Ada dua jasad Yang bangkit kembali Mereka membentur-benturkan Tubuhnya Ke pintu rumah ini Sepertinya mereka berusaha Untuk masuk ke dalam rumah kita Sepertinya mereka tertarik Dengan suara berisik Terutama tangisan Kansa Jawabku lirih Aduh Pak Ibu takut sekali Bagaimana kalau kedua mayat itu Masuk ke rumah ini? Ucap istriku yang terlihat Pucat dan kemetaran Kita pergi aja yuk Pak Lagian air sudah mulai masuk Bapak juga maunya seperti itu Keluar dan pergi dari rumah ini Tapi bagaimana caranya? Sementara jalan satu-satunya Ada di pintu depan Ucapku semakin bingung Apa yang harus aku lakukan? Di luar sana hujan Angin dan kemuruh petir Masih setia Menemani malam ini Sepertinya hujan malam ini Tidak mengizinkan kami Untuk keluar Dan pergi dari rumah ini Kami masih mencari cara Untuk keluar dari rumah ini Dengan selamat Istriku masih berusaha Untuk menenangkan Kansa Yang masih menangis Sementara air sungai Perlahan sudah Mengenangi rumah kami Sambil berikhtiar Dan berdoa Kami berusaha Untuk menenangkan Kansa Akhirnya usaha kami berhasil Kansa berhenti dari tangisannya Setelah istriku menyusuinya Dan tidak isteris Seperti tadi Di saat Kansa tenang Pintu yang terdengar geduh Oleh kedua jasad tadi Akhirnya berhenti Lalu aku beranjak keluar kamar Dengan melewati Genangan air Yang sudah mencapai Semata kaki Untuk memeriksa keluar sana Bah Mau kemana? Tanya istriku menghentikan Sejenak langkah kaki ini Sebentar Mau memeriksa keluar Timbalku sambil Melanjutkan langkah kaki Jangan lama-lama pak Ibu takut Di ruang tamu air sungai Yang memasuki rumah ini Sudah mencapai Dengkul orang dewasa Kudegati jendela Dengan melewati Genangan air Setelah sampai Di depan jendela Kusiba kembali korden Yang menghalangi Kaca jendela Untuk memeriksa keluar Nampak kedua jasa Terlihat tenang Dan tergeletak Di depan pintu Saat ku alihkan Mata ke arah yang lain Nampak di seberang sungai sana Seperti ada Sosok makhluk tinggi besar Matanya yang merah Menyalah Seperti menatap Tajam ke arah rumah ini Aku masih berdiri Di depan jendela ini Sementara makhluk tinggi besar itu Masih menatapku Aku tidak berani Berlama-lama Menatap balik Sosok mengerikan Di seberang sungai sana Segera ku tutup Kembali korden Yang menutupi Kaca jendela ini Lalu aku Segera beranjak Masuk ke kamar Untuk menemui Istri dan anakku Dan untuk Segera mengajak Pergi dari rumah ini Tentunya pergi Mengungsi Ke rumah ibuku Ini kesempatanku Untuk keluar Dan pergi Membawa istri Dan anakku Dari rumah ini Kumamku Sambil beranjak Masuk ke dalam rumah Bu Kan saya sudah tenang kan Tanyaku kepada istriku Yang terlihat Cemas dan ketakutan Iya pak Kan saya sudah tenang Mumpung Kedua jasad itu Sedang tidak bergerak Sekarang kita Pergegas pergi Dan mengungsi Ke rumah ibu Ucapku Mengajak istriku Untuk segera pergi Dari rumah ini Benar katamu bu Kalau kita disini Terus bahaya Air sungainya Sudah memasuki Rumah kita bu Lebih bahayanya lagi Kita diteror Oleh makhluk-makhluk Keib itu Ucapku kembali Sambil memasukkan Pakaian seadanya Kedalam tas Setelah segala Pembegalan Sudah dirasa cukup Maka kami siap Beranjak pergi Dari rumah ini Air sungai Sudah mengenangi Ruang tengah Bahkan sudah Mengenangi Kamar kami Sementara di luar sana Hujan masih Begitu deras Sekarang aku Sudah tidak peduli Dengan hujan Petir dan angin Yang pasti kami Harus segera Menyelamatkan diri Dan pergi Dari rumah ini Serta ingin Segera sampai Di rumah ibuku Bu Kamu sudah siap Tanyaku sambil Membawa tas Yang berisi Pakaian kami Sudah pak Ayo sekarang Kita bergegas pergi Usahakan Kansa jangan Sampai nangis lagi Karena kalau Sampai Kansa Nangis lagi Kedua mayat Yang berada Di luar sana Takutnya Akan bangkit lagi Aku merasa Heran Kenapa Mayat-mayat itu Bisa bangkit lagi Dan kenapa Mereka tertarik Dengan tangisan Kansa Ucapku kembali Sambil siap-siap Untuk segera Keluar dari rumah ini Kami segera Keluar kamar Dan menuju Ke ruang tengah Lalu mendekati pintu Untuk segera dibuka Nampak pemandangan Di ruang tengah Seperti kolam Air yang tergenang Sudah mencapai paha Ketika aku berusaha Untuk membuka pintu Tiba-tiba Kansa nangis Kembali Seperti tadi Aku mengingatkan Kembali istriku Untuk menenangkan Kansa Jidak lupa Menyuruhnya Agar sambil berdoa Aku pun membaca doa Untuk meminta Perlindungan dari Allah Tapi Kansa Tidak mau berhenti Suara pintu Kembali gaduh Saat kusipa Kembali korden jendela Kedua mayat itu Sudah kembali berdiri Sambil membentur-benturkan Tubuhnya ke pintu Serta Makhluk besar itu Terlihat masih berada Di seberang sungai sana Ya Allah Cobaan apa lagi ini Apa yang mereka Mau dari kami Apa salah kami Sehingga mereka Meneror kami Terus-terusan Kumamku Semakin bingung Apa yang harus kami lakukan Bu Jebat Tenangin Kansa Kalau perlu Kasih asih lagi Supaya nangisnya berhenti Perintahku pada istriku Iya pak Ini juga lagi Ditenangin Dan dikasih asih Tapi Kansa nya tidak mau Air sungai semakin deras Semakin masuk rumah kami Tapi kami masih berada Di dalam rumah ini Aku semakin panik Dan kalut Salah satu cara Untuk keluar dari rumah ini Adalah dengan Menerobos Kedua mayat tersebut Tapi apakah istriku mau Bu Kita keluar sekarang Kita terobos saja Kedua mayat itu Kalau disini terus Lama-lama kita bisa mati Bu Tapi pak Ibu takut Ibu tidak berani Kalau kita tidak berusaha Untuk keluar dari rumah ini Kita yang akan celaka Bu Bahkan akan menjadi korban Ujarku setengah membentak Biar nanti bapak yang menghalangi Kedua mayat itu Ibu duluan pergi dari rumah ini Bersama Kansa Pak Maafin ibu Semua ini kesalahan ibu Ucap istriku Tiba-tiba Berkata seperti itu Aku pun tidak mengerti Apa yang dikatakan oleh istriku Kenapa ibu minta maaf Apa yang ibu maksud Tanyaku heran Sambil mengernyitkan dahi ini Dulu Semasa Kansa berumur 4 bulan Ibu pernah menemui dukun Untuk meminta bantuan Menemui Raja Jin Kafir Untuk meminta kekayaan Dengan menumbalkan Kansa Pak Karena waktu itu Ibu sudah bosan Dengan kemiskinan ini Dan ibu tergiur Dengan orang-orang Yang mendadak kaya Setelah menemui Raja Jin Kafir itu Ujar istriku Sambil mengeluarkan Gulir bening Di kedua matanya Tapi waktu itu Ibu langsung menyesal Saat itu juga Ibu langsung membatalkan Penumbalan Kansa Dengan Raja Jin itu Tapi Kata dukun itu Perjanjian tersebut Tidak bisa dibatalkan Suatu saat Kamu sekeluarga Akan mengalami Peristiwa yang besar Dan menakutkan Dan salah satu Dari keluarga kita Akan dibawa Ke alam Jin sana Untuk dijadikan Pengikut mereka Ucap kembali Istriku Sambil menangis Histeris Mendengar keterangan Dari istriku tersebut Wajahku memerah Emosiku memuncak Dan aku tidak percaya Dengan apa Yang telah istriku lakukan Serta hari ini Kami menuai Apa yang telah Istriku tanam Sejenak Aku bergeming Menahan amarah Yang bergemuruh Di dada Dan merenungi Ketidakpercayaan ini Di luar hujan Semakin deras Suara gemuruh Petir saling bersautan Bersamaan dengan Cahayanya Yang sesaat Menerangi kegelapan Sementara air sungai Semakin memenuhi Rumah kami Anakku Kanza Tidak berhenti Dari tangisannya Sementara kedua Mayat di luar sana Sedang berusaha Untuk masuk Rumah ini Dengan membentur-benturkan Tubuhnya Yang kaku Tiba-tiba Suara geraman Terdengar Di luar sana Memekihkan Telinga ini Dan menambah Suasana malam ini Semakin mencekang Dan mengerikan Perasaanku Malam ini Campur aduk Antara marah Takut Kalut Dan panik Membaur Menjadi satu Ilatan cahaya Suara petir Seolah Menertawakan Kepiluanku Malam ini Sementara Kuyuran air hujan Di sana Seolah mendukung Kesedihanku Untuk tetap Merundung Di ujung malam Pak Maafin ibu Ibu hilaf Ibu terlalu naif Dan tergoda Dengan orang-orang Yang mendadak kaya Di luar sana Ibu tidak tahu Kalau akhirnya Akan seperti ini Ibu menyesal Ucap istriku Yang terlihat Ketakutan Dengan diiringi Tangisan Atas penyesalannya Kenapa Ibu tega Melakukan Perbuatan Sekeci ini Ibu tega Mau menumbalkan Kansa Dari daging Kamu sendiri Demi harta Yang belum pasti Bentaku Meluapkan Rasa amarah Dengan diiringi Gemuruh Petir Walaupun Bapak Memaafkan Kamu Seribu kali Percuma Karena nasi Sudah menjadi Pubur Iblis-iblis Itu Tidak akan Berhenti Mengejar Keluarga kita Sebelum Salah satu Dari keluarga kita Ikut ke alam mereka Terutama Anak kita Kansa Ucapku Kembali Dengan meredam Kekesalan Yang amat Sangat Air sungai Terus Mengalir Dari bawah Selah pintu Semakin Membanjiri Rumah kami Sementara Kedua Mayat Hidup Itu Masih Berusaha Untuk Masuk Suara Geraman Di luar Sana Masih Terdengar Membuat Malam Ini Kian Mencekam Sekarang Aku Bingung Apa yang Harus Aku Lakukan Apakah Harus Mengorbankan Istriku Untuk Dibawa Oleh Iblis-iblis Itu Tapi Aku Merasa Tidak Tega Tidak Tega Dengan Anakku Yang Aku Harus Berusaha Menyelamatkan Keluarga Dan Berusaha Untuk Keluar Dari Permasalahan Ini Akhirnya Pintu Tersebut Jebol Kedua Mayat Itu Merangsak Masuk Kedalam Rumah Ini Lalu Berusaha Untuk Mendekati Istriku Yang Sedang Menggendong Kansa Bu Ayo Cepat Keluar Biar Bapak Yang Menghalangi Mayat Mayat Ini Teriaku Sambil Berusaha Menahan Kedua Mayat Dengan Tas Bawaanku Tapi Pak Ibu Takut Ucap Istriku Terlihat Semakin Panik Lawan Rasa Takutmu Selamatkan Kansa Cepat Keluar Bentaku Sambil Berteriak Tapi Bagaimana Dengan Bapak Jangan Khawatirkan Saya Yang Penting Kamu Dan Kansa Bisa Selamat Nanti Bapak Nyusul Akhirnya Istriku Menuruti Perintahku Ia Pergi Keluar Dengan Membawa Kansa Terdengar Tangisan Kansa Menyayat Hati Ini Sementara Aku Masih Berusaha Menghalangi Kedua Jasad Ini Dengan Menggunakan Tas Yang Berisi Pakaian Kami Perutku Terasa Mual Karena Dari Kedua Mayat Ini Mengeluarkan Aroma Pubangkai Yang Sangat Menyengat Setelah Istriku Dipastikan Sudah Keluar Meninggalkan Rumah Ini Aku Yang Sedang Berusaha Menahan Kedua Mayat Itu Langsung Melepaskannya Dan Keluar Si Pembekalan Kami Terjatuh Dan Aku Tidak Mempedulikannya Aku Berusaha Keluar Dan Lari Dari Rumah Ini Meskipun Air Yang Terkena Memperlambat Gerak Langkahku Sementara Kedua Mayat Itu Berusaha Menyusulku Dari Belakang Walaupun Lariku Agak Lambat Tapi Akhirnya Aku Bisa Keluar Meninggalkan Rumah Ini Hujan Masih Teras Disertai Dengan Gemuruh Angin Gilatan Cahaya Petir Menyambar Sesaat Cahayanya Menerangi Area Sudut Sudut Yang Gelap Aku Sudah Berada Di Luar Tepat Di Pinggir Sungai Sarongi Tampak Sungai Sarongi Terlihat Besar Dan Menggumpal Gumpal Airnya Sangat Keruh Sementara Terlihat Mayat Masih Mengambang Terbawa Hanyut Oleh Derasnya Sungai Sarongi Aku Berusaha Untuk Menyusul Dan Mencari Istriku Tapi Istriku Belum Terlihat Juga Tiba-tiba Suara Geraman Itu Mengagetkanku Kembali Kuhiraukan Suara Geraman Tersebut Lalu Kulanjutkan Kembali Langkahku Untuk Mencari Istri Dan Anakku Sementara Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Hendak Aku Minta Tolong Karena Mungkin Mereka Juga Enggan Keluar Rumah Saat Situasi Seperti Ini Serta Aku Tidak Berpikir Untuk Meminta Tolong Kepada Tetanggaku Karena Kepanikan Dan Kekalutanku Dari Sungai Ini Aku Berbelok Ke Arah Kanan Karena Aku Yakin Istriku Pasti Melewati Arah Jalan Ini Sebab Arah Jalan Ini Menuju Ke Rumah Ibuku Aku Terus Berlari Dari Guyuran Hujan Yang Sangat Lebat Serta Dari Kilatan Petir Yang Menyambar Nyambar Sementara Angin Malam Berhembus Kencang Menampar Nampar Wajahku Diluar Suasana Begitu Gelap Karena Sama Sekali Tidak Ada Penerangan Jalan Yang Membantuku Untuk Melangkah Beberapa Kali Kakiku Tersandung Batu Dan Akar Pohon Serta Terpeleset Karena Jalan Tanah Yang Licin Dan Basah Kutap Pagi Jalan Yang Basah Dan Licin Karena Guyuran Hujan Langkaku Tidak Bisa Cepat Karena Gelap Dan Licin Ketika Telah Sampai Di Suatu Tempat Yang Agak Lapang Nampak Dengan Samar Terlihat Ada Seseorang Yang Sedang Berdiri Membelakang Iku Sementara Anak Yang Digendong Terdengar Menangis Tanpa Henti Bu Tunggu Teriaku Memanggil Istriku Tapi Seseorang Yang Kupanggil Iku Tidak Menghiraukan Dan Menolehku Iku Berdiri Tetap Tak Bergeming Seperti Patung Saat Aku Mendekatinya Lalu Kusentuh Pundaknya Aku Terkejut Hampir Terjatuh Kala Sosok Yang Kusentuh Itu Bukan Istriku Yang Lebih Mengejutkanku Sosok Yang Ada Di Hadapanku Sangat Mengerikan Wajahnya Terlihat Jelas Saat Cahaya Petir Meneranginya Gilatan Cahaya Sesaat Menerangi Sosok Yang Ada Di Hadapanku Aku Berhidik Kala Kuliat Wajahnya Yang Menyeramkan Wajahnya Yang Hancur Dan Berlumuran Darah Sementara Tangannya Yang Pucat Menggendong Bayi Yang Tidak Kalah Menyeramkan Juga Dan Bayi Yang Berada Di Pangku Tidak Ternyata Bukan Anakku Pau Amis Menyeruak Tercium Dari Sosok Yang Masih Berdiri Mematung Di Hadapanku Lalu Di Belakangnya Tiba Tiba Muncul Mayat Mayat Hidup Yang Berbalutkan Kain Kavan Mayat Mayat Hidup Tersebut Bermunculan Secara Tiba-tiba Berdiri Mematung Seperti Tumbuhnya Jamur-jamur Yang Subur Aku Yang Menyaksikan Gangerian Itu Hanya Bisa Menatap Nanar Ke Arah Mayat Mayat Hidup Tersebut Tupuku Basah Kuyub Oleh Air Hujan Yang Terus Mengguyur Dari Atas Langit Yang Pekat Tupuku Terasa Dingin Menggigil Apalagi Angin Berembus Kencang Semakin Dingin Menembus Tulangku Puluhan Mayat Berdiri Mematung Tidak Bergerak Di Hadapanku Lalu Tiba-tiba Sosok Perempuan Yang Menyeramkan Yang Masih Berdiri Di Hadapanku Itu Tertawa Menyeringai Ke arahku Sementara Anak Yang Berada Di Pangku Masih Menangis Dengan Tangisan Yang Memilukan Lalu Sosok Perempuan Itu Berkata Dengan Suara Geraman Dan Parau Nasib Akan Sama Dengan Mayat-mayat Yang Berada Di Belakangku Ini Ucapan Sosok Perempuan Yang Menyeramkan Itu Beriringan Dengan Suara Gemuru Petir Di Angkasa Tiba-tiba Sosok Perempuan Dan Puluhan Mayat Yang Berada Di Hadapanku Bergerak Mendekatiku Sesaat Aku Terdiam Dan Shok Menyaksikan Kengerian Itu Puluhan Mayat Itu Bergerak Perlahan Tapi Pasti Sebelum Semua Kesadaranku Datang Mempengaruhi Kenyataan Yang Berada Di Hadapanku Puluhan Mayat Itu Semakin Mendekatiku Saat Saat Aku Tersadar Dari Kenyataan Ini Aku Langsung Bangkit Lalu Berlari Untuk Menghindari Dari Mayat Mayat Hidup Yang Mengejarku Di Hadapanku Gelap Bekat Dan Mencegap Aku Berlari Seperti Orang Yang Buta Aku Tidak Peduli Dengan Kegelapan Ini Yang Kupikirkan Saat Ini Adalah Keselamatanku Dan Keluarga Di Mana Istri Dan Anakku Kumamku Sambil Berlari Menyusuri Jalan Setapak Aku Terus Berlari Peluh Dan Air Hujan Bercampur Membasai Tubuh Dan Pakaian Ku Kerongkonganku Kering Karena Tenggorokanku Belum Dibasai Oleh Air Sama Sekali Sementara Di Belakang Sana Puluhan Mayat Masih Bergerak Mengejarku Beberapa Kali Aku Terjatuh Dan Bangun Karena Jalanan Yang Aku Lalui Tidak Terlihat Sama Sekali Aku Tidak Tau Ini Jalan Menuju Kemana Yang Kuliat Hanya Kegelapan Dan Rimunya Pohon Yang Samar Serta Terdengar Suara Aliran Sungai Yang Bergemuruh Nampak Samar Di Depanku Ada Sesosok Perempuan Berjalan Ke arahku Aku Kira Itu Istriku Tapi Bukan Itu Bukan Istriku Karena Jalannya Aneh Sekali Perempuan Itu Berjalan Nampak Kaku Dan Kerakannya Terlihat Patah Patah Sementara Lehernya Terkulai Kekiri Seperti Mau Patah Semakin Dekat Semakin Jelas Terlihat Sambil Berjalan Sosok Perempuan Mengerikan Itu Menunjuk Ke arahku Sementara Dari Sebelah Kanan Dan Kirinya Ada Banyak Sosok Makhluk Yang Merangkak Mengikuti Sosok Perempuan Aneh Tersebut Sosok Makhluk Yang Merangkak Tersebut Sangat Mengerikan Tubuhnya Kerdil Tulitnya Nampak Pucat Dan Putih Semua Sementara Mereka Tidak Memiliki Mata Aku Semakin Bingung Harus Berlari Ke arah Mana Di Depanku Ada Sosok Perempuan Yang Aneh Beserta Makhluk Yang Merangkak Dan Mengerikan Sementara Di Belakangku Puluhan Mayat Masih Setia Mengikutiku Aku Seperti Mati Langkah Sesaat Aku Terdiam Memikirkan Jalan Mana Yang Akan Aku Lalui Karena Di Sebelah Kananku Adalah Air Sungai Yang Sangat Teras Jika Aku Menyeburkan Diri Ke Sungai Tersebut Aku Akan Terbawa Arus Yang Sangat Teras Bahkan Aku Bisa Mati Sementara Di Sebelah Kiriku Hanya Temukan Tanah Yang Menjulang Jalan Satu Satunya Adalah Aku Harus Berbalik Dan Kembali Ke Belakang Dan Menerobos Sepuluhan Mayat Mayat Tersebut Tidak Berfikir Lama Aku Segera Berbalik Arah Ke Belakang Dan Berlari Sekuat Tenaga Semakin Aku Lari Semakin Aku Mendekati Mayat Mayat Hidup Tersebut Dari Jarak Kurang Lebih 50 Meter Aroma Bau Amis Dan Bangkai Menyeruak Memenuhi Rongga Hidungku Rasa Mual Di Perut Akibat Bau Bangkai Menyatu Dengan Rasa Sesak Dan Panas Di Dada Karena Aku Terus Berlari Tanpa Henti Tapi Aku Tidak Beduli Aku Harus Terus Berlari Demi Keselamatanku Dan Keluarga Nampak Jelas Mayat Mayat Tersebut Semuanya Seragam Berpalut Kain Putih Sementara Wajahnya Nampak Gosok Dan Hitam Semua Aku Menerobos Mayat Mayat Tersebut Tubuhku Yang Beredu Dengan Mayat Mayat Hidup Itu Tidak Bisa Kuhindarkan Aku Sempat Terjatuh Kala Tubuhku Membentur Salah Satu Mayat Yang Ada Di Hadapanku Saat Kusentuh Dan Kutarik Salah Satu Tangan Mayat Tersebut Kulit Dan Daging Mayat Itu Terkelupas Kulit Dan Daging Mayat Itu Sekarang Berada Di Genggamanku Segera Kulempar Jauh Jauh Karena Kulit Dan Daging Mayat Itu Busuk Serta Dipenuhi Oleh Belatung Segera Aku Bangkit Kembali Untuk Meneruskan Pelarianku Rasa Rasa Takut Ini Tidak Lagi Kepedulikan Bahkan Rasa Perih Dan Sakit Di Kaki Akibat Kesekan Dan Tersandung Batu Yang Tajak Tidak Dirasa Sama Sekali Yang Kupikirkan Malam Ini Adalah Bagaimana Aku Bisa Menyelamatkan Diri Dan Menemukan Istri Dan Anakku Akhirnya Aku Bisa Menghindari Dari Kejaran Mayat Hidup Dan Makhluk Mengerikan Tersebut Lariku Agak Kuperlambat Karena Rasa Sakit Dan Perih Berdenyut Denyut Di Seluruh Jari Kakiku Sesaat Aku Berhenti Di Persimpangan Jalan Untuk Mengatur Nafasku Yang Terasa Berat Tenggorokan Dan Dedaku Terasa Panas Ketika Aku Sedang Berusaha Untuk Mengatur Nafasku Tiba-tiba Terdengar Seperti Ada Seseorang Yang Meminta Tolong Sejenak Aku Terdiam Untuk Memastikan Meminta Tolong Tersebut Malam Semakin Larut Hujan Masih Teras Angin Berembus Kencang Langit Tampak Kelam Tanpa Diasi Oleh Bintang Gemintang Sementara Aku Masih Berada Di Jalan Setapak Berusaha Untuk Mencari Anak Dan Istriku Serta Berusaha Untuk Menghindari Dari Makhluk Yang Menyeramkan Itu Suara Orang Yang Meminta Tolong Itu Kadang Terdengar Jelas Tapi Kadang Terdengar Samar Karena Mungkin Suaranya Terbawa Angin Serta Berbaur Dengan Gemuruhnya Suara Deruh Hujan Kuatur Nafasku Yang Tersenggal Tenggorokanku Yang Kering Dan Dadaku Yang Terasa Panas Membuatku Dahaga Dan Meminta Seteguk Air Untuk Membasai Tenggorokanku Ini Luka Di Kakekku Terasa Nyeri Dan Perih Berdenyut Denyut Karena Terbasai Oleh Air Hujan Yang Jatuh Dari Langit Yang Pekat Kualikan Pikiran Dan Telingaku Untuk Memastikan Dari Arah Mana Suara Orang Yang Meminta Tolong Tersebut Suaranya Terdengar Dari Dari Arah Depan Kumamku Sampai Perlahan Bergerak Maju Sejenak Kuhentikan Langkah Kakek Ini Karena Suaranya Kembali Terdengar Dari Arah Yang Berlawanan Suara Orang Yang Meminta Tolong Itu Kembali Terdengar Dari Arah Belakangku Lalu Terdengar Kembali Dari Arah Kiri Dan Kananku Aku Jadi Bingung Harus Ke Arah Mana Aku Melangkah Karena Suaranya Berpindah Aku Semakin Bingung Kala Suara Orang Yang Meminta Tolong Itu Menjadi Bertambah Banyak Keheningan Malam Berubah Menjadi Ramai Dan Bising Dengan Suara Orang Orang Yang Meminta Tolong Suaranya Berbaur Dengan Kemuruhnya Suara Angin Petir Dan Hujan Ya Allah Cobaan Apa lagi Ini Kumamku Sambil Mata Ini Mengawasi Sekeliling Bibirku Bergetar Tubuhku Menggigil Karena Rasa Dingin Yang Semakin Tajam Menusuk Tulangku Harapanku Hampah Karena Suara Orang Yang Meminta Tolong Itu Ternyata Bukan Istriku Tapi Suara Makhluk Makhluk Gaib Yang Hendak Mengganggu Ku Kulanjutkan Kembali Langkah Kaki Ini Untuk Mencari Istri Dan Anakku Serta Tidak Kuhiraukan Suara Orang Yang Meminta Tolong Ketika Langkahku Sudah Mencapai Setengah Perjalanan Tiba-tiba Dari atas Pohon Yang Rimbun Nampak Terlihat Dengan Samar Mayat-mayat Bergelantungan Dengan Leher Terjerat Oleh Tali Kutegakan Kepala Ini Untuk Melihat Ke Atas Pohon Terlihat Puluhan Mayat Menggelantung Memenuhi Pepohonan Yang Rimbun Ternyata Suara Orang-orang Yang Meminta Tolong Itu Bersumber Dari Mayat-mayat Yang Menggelantung Dari Pepohonan Ini Kakekku Bergetar Karena Aku Tidak Sanggup Melihat Pemandangan Yang Begitu Mengerikan Mayat-mayat Yang Bergelantungan Tersebut Sangat Memilukan Dengan Teriakannya Yang Meminta Tolong Di Antara Mayat-mayat Tersebut Ada Juga Yang Berbisik Dan Meracau Aku Tidak Mengerti Apa Yang Mereka Bisikan Dengan Sisa Tenaga Kupaksakan Untuk Terus Berjalan Dengan Tidak Menghiraukan Mayat-mayat Yang Bergelantungan Di Atas Pohon Sana Langkah Aku Agak Pelan Karena Kakiku Tidak Berhenti Bergetar Rasa Lelah Haus Lapar Dingin Takut Kalut Dan Sakit Di Kaki Berbaur Menjadi Satu Belum Sempat Kengerian Ini Berakhir Aku Dikagetkan Dengan Suara Yang Terjatuh Saat Kulihat Dan Kupastikan Suara Itu Ternyata Mayat-mayat Yang Bergelantung Di Atas Pohon Tersebut Berjatuhan Membentur Tanah Lalu Mayat-mayat Itu Tiba-tiba Bangkit Dan Bergerak Menuju Ke Arahku Ya Allah Apalagi Ini Ucapku Sambil Bergetar Menyaksikan Kengerian Ini Di Situasi Seperti Ini Aku Hanya Bisa Berdoa Dengan Kepada Yang Maha Kuasa Dan Berharap Ini Hanya Sebuah Mimpi Serta Aku Tetap Terbangun Dengan Tanpa Ada Kengerian Di Hadapanku Tapi Mayat-mayat Hidup Ini Tetap Berjalan Dengan Kaku Menghampiriku Dan Di Saat Seperti Ini Keinginanku Hanya Ingin Pingsan Dan Tak Sadarkan Diri Lalu Esok Pagi Tersadar Seperti Biasa Tidak Terjadi Apa- Namun Keinginanku Hanyalah Sebuah Mimpi Karena Sampai Saat Ini Aku Masih Tetap Tersadar Dengan Kengerian Di Hadapanku Bahkan Makhluk-makhluk Sialan Itu Terus Memburuku Dengan Sisa Tenaga Seadanya Aku Bergerak Dan Berlari Untuk Menghindari Kengerian Ini Sementara Mayat-mayat Itu Masih Bergerak Mengikutiku Sebenarnya Aku Sudah Lelah Untuk Mau Berlari Lagi Tapi Rasa Takutku Mengalahkan Rasa Lelahku Kupastikan Untuk Terus Berlari Sambil Berdoa Dan Membaca Ayat-ayat Al-Quran Yang Aku Bisa Kutengok Kembali Ke Belakang Untuk Memastikan Mayat-mayat Tersebut Masih Mengikutiku Atau Tidak Ternyata Mayat-mayat Sialan Itu Masih Berjalan Memburuku Kupercepat Langkah Ini Agar Aku Tidak Terkejar Oleh Mayat-mayat Yang Terus Mengikutiku Kususuri Jalan Setapak Yang Dipenuhi Oleh Rumput Liar Dan Ilalang Kakek Yang Terluka Terasa Perih Dan Berdenyut Nyeri Kala Rumput Liar Itu Menggores Luka Ini Aku Bersyukur Dan Menghembuskan Nafas Kelegaan Kala Mayat-mayat Yang Memburuku Tiba-tiba Hilang Entah Kemana Kelegaan Ini Hanya Sepintas Karena Perasaanku Tidak Enak Sebab Semakin Aku Berjalan Menyusuri Jalan Yang Dipenuhi Oleh Rumput Liar Semakin Aku Masuk Kedalam Rumputan Yang Lebat Dan Tinggi Tanah Basah Yang Kutapaki Tadi Sudah Tidak Terlihat Lagi Digantikan Oleh Rumput Rumput Liar Yang Tinggi Dan Lebat Seketika Langkah Aku Terhenti Karena Aku Aku Masih Berdiri Di Bibir Jurang Yang Curang Jantungku Berdebar Kencang Dan Aku Terasa Berdesir Mengalir Cepat Serta Mataku Terbelalak Kala Melihat Kedasar Jurang Yang Dalam Dan Curang Yang Dipenuhi Oleh Bebatuan Yang Mencuat Kepermukaan Terbayang Oleh Penaku Kalau Saja Aku Tidak Menghentikan Langkah Kaki Ini Maka Aku Akan Terjerembab Dan Terhempas Dan Pastinya Tubuhku Akan Hancur Tergoyak Menghantam Kedasar Jurang Sana Agak Lama Aku Berdiri Di Bibir Jurang Ini Karena Terkesimah Dan Seperti Terhipnotis Aku Hanya Memandang Nanar Ke Arah Dasar Jurang Yang Curah Lalu Tiba-tiba Kapu Tebal Muncul Dari Dasar Jurang Ini Sehingga Menghalangi Pandanganku Yang Tak Bergedip Melihat Kedasar Jurang Tersebut Kapu Tebal Putih Itu Perlahan Bergerak Maju Ke Arah Ku Semakin Bergerak Maju Kaput Itu Semakin Dekat Denganku Sementara Aku Hanya Bisa Menatap Kaput Itu Tak Bergedip Aku Masih Berdiri Mematung Di Bibir Jurang Kakek Seperti Tertancap Dan Terpaku Kedasar Tanah Tidak Bisa Untuk Kugerakan Lalu Sesaat Kapu Tebal Itu Sudah Berada Di Kapu Tebal Itu Kemudian Merangkul Menembus Tubuhku Pandanganku Menjadi Burap Dan Samar Sementara Tubuhku Menggigil Dingin Sesaat Kapu Tebal Itu Perlahan Hilang Hanya Menyisakan Kapu Tipis Pikiranku Semakin Kalut Dan Bingung Seperti Ada Yang Mempermainkan Pikiran Dan Imajinasiku Di Dasar Jurang Itu Aku Ditampakkan Sebuah Kengerian Yang Menyayat Hati Di Dasar Jurang Itu Seperti Ada Perempuan Dengan Membawa Bayi Kecil Digendong annya Perempuan Itu Seperti Diseret Oleh Beberapa Sosok Yang Menyeramkan Perempuan Itu Terdengar Meminta Tolong Suaranya Terdengar Menggema Dan Memantul Di Antara Tebing Jurang Ini Sementara Anak Yang Digendong Menangis Sesteris Terdengar Sangat Memilukan Dan Menyayat Hati Mataku Tidak Begitu Jelas Melihat Sosok Perempuan Yang Diseret Tersebut Karena Kaput Tipis Ini Masih Menghalanginya Ketika Sepenuhnya Kaput Tipis Ini Menghilang Dari Hadapanku Aku Aku Melihat Jelas Perempuan Yang Sedang Diseret Tersebut Perempuan Itu Terlihat Seperti Istriku Marni 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 Aku Berteriak Sekuat Tenaga Memanggil Manggil Istriku Teriakanku Menggema Di antara Tebing Tebing Jurang Ini Teriakanku Seperti Tidak Terdengar Oleh Mereka Aku Semakin Panik Dan Kalut Kala Sosok Seperti Istriku Terus Diseret Oleh Sosok Sosok Yang Menyeramkan Itu Sosok Yang Kukira Istriku Terus Berteriak Meminta Tolong Dan Seperti Meringis Kesakitan Dengan Sadis Dan Bengisnya Makhluk Makhluk Mengerikan Itu Terus Menyeret Perempuan Itu Di antara Bebatuan Yang Mencuat Dan Tajap Darah Segar Mengalir Di antara Tubuh Perempuan Itu Karena Terluka Terseret Dari Bebatuan Di Dasar Jurang Sana Perempuan Yang Kukira Istriku Itu Banyak Mengeluarkan Darah Di antara Tubuhnya Ingin Rasanya Aku Turun Kedalam Jurang Kedasar Jurang Sana Untuk Menyelamatkan Perempuan Itu Tapi Aku Hanya Bisa Berteriak Dan Menangis Aku Tidak Bisa Menolong Perempuan Itu Karena Jurangnya Terlalu Curam Dan Dalam Nyaliku Belum Cukup Kuat Untuk Menuruni Tebing Jurang Untuk Mencari Jalan Kedasar Jurang Dengan Tujuan Untuk Menolong Dan Menyelamatkan Sosok Perempuan Yang Kukira Istriku Itu Tapi Jalan Yang Kucari Tersebut Tidak Sama Sekali Aku Temukan Yang Aku Lihat Hanya Teping Yang Landai Dan Berhaskan Bebatuan Pepohonan Dan Rumputan Jalan Satu-satunya Untuk Mencapai Kedasar Jurang Tersebut Adalah Dengan Cara Menuruni Lalu Berat Jika Aku Gagal Dan Terjatuh Maka Nyawaku Sebagai Taruhannya Tapi Aku Tidak Bisa Berdiam Diri Disini Sementara Istri Dan Anakku Dalam Keadaan Bahaya Dan Aku Harus Segera Menyelamatkan Mereka Karena Khawatir Dengan Keselamatan Mereka Aku Segera Beranjak Untuk Menuruni Tebing Jurang Ini Dengan Setengah Keberanianku Kuturuni Tebing Jurang Tersebut Di Antara Teping Pebatuan Yang Landai Teping Itu Sangat Landai Dan Licin Karena Tersiram Oleh Air Hujan Yang Belum Reda Ketika Aku Merangkak Dan Melangkahkan Kaki Ini Untuk Berpindah Ke Pebatuan Yang Berikutnya Kakiku Terpeleset Karena Licin Sementara Tanganku Masih Menggenggam Pebatuan Yang Mencuat Di Antara Teping Jurang Ini Aku Masih Menggelantung Di Antara Teping Jurang Jantungku Berdebar Kencang Daraku Mendesir Deras Dan Pelum Mengucur Deras Membanjiri Tubuhku Tanganku Terasa Sakit Dan Pegal Karena Menahan Beban Tubuhku Ya Allah Tolonglah Ambamu Ini Aku Hanya Bisa Berdoa Sementara Tanganku Sudah Tidak Kuat Menahan Beban Tubuhku Disertai Dengan Ketakutan Yang Amat Sangat Karena Merasa Sudah Tidak Kuat Lagi Akhirnya Tanganku Terlepas Dari Genggaman Batu Yang Mencuat Di Antara Teping Jurang Ini Aku Tidak Bisa Melawan Gravitasi Bumi Tubuhku Terhempas Melayang Di Udara Dalam Hatiku Berkata Mungkin Ini Akhir Dari Hidupku Yang Yang Terbayang Dalam Benahku Saat Ini Adalah Istri Dan Anakku Yang Entah Selama Ata Tidak Tubuhku Membentur Pepohonan Yang Tumbuh Di Antara Teping Jurang Dan Sejenak Tertahan Di Pohon Ini Sebelum Akhirnya Tubuhku Mendarat Di Antara Tanah Dasar Jurang Ini Sesaat Aku Tidak Sadarkan Diri Lalu Selanjutnya Aku Tidak Tahu Apa Yang Sedang Terjadi Entah Masih Malam Atau Entah Sudah Dini Hari Aku Tersadar Perlahanku Buka Mata Ini Kepalaku Terasa Pusing Tubuhku Terasa Sakit Tapi Syukurnya Aku Masih Terselamatkan Bahkan Ajalku Belum Waktunya Mungkin Ketika Aku Terjatuh Ke Jurang Tadi Tubuhku Tersangkut Terlebih Dahulu Di Antara Pepohonan Sebelum Akhirnya Aku Mendarat Di Lembah Perlahanku Buka Netra Ini Tampak Di Sekeliling Terlihat Samar Keadaan Masih Terlihat Gelap Yang Nampak Hanya Gambaran Siluet Pepohonan Dan Teping Yang Tinggi Sementara Hujan Hanya Menyisahkan Kerimis Kesadaranku Masih Belum Pulih Semuanya Aku Masih Bingung Dengan Diriku Sebenarnya Apa Yang Sedang Terjadi Sementara Kepalaku Masih Terasa Pusing Karena Berusaha Mengingat Kejadian Kejadian Yang Telah Berlalu Sejenak Aku Terdiam Untuk Mengumpulkan Seluruh Ingatanku Lalu Perlahan Ingatanku Kembali Pulih Teringat Dan Tergambar Kembali Dalam Penaku Bagaimana Awal Bencana Ini Terjadi Berawal Dari Rumahku Yang Terkena Banjir Karena Meluapnya Sungai Sarongi Selanjutnya Diteror Oleh Mayat Hidup Hingga Diteror Oleh Makhluk Makhluk Gaib Penyebabnya Karena Ulah Istriku Yang Hendak Bersekutu Dengan Iblis Demi Sebuah Kekayaan Dan Harta Yang Belum Pasti Dan Entah Kenapa Aku Sampai Berada Di Dasar Jurang Ini Mengingat Kejadian Yang Kualami Seharian Ini Hatiku Terasa Terkoyak Dan Sakit Menyatu Dengan Perasaan Takut Dan Kalut Lalu Tidak Terasa Rasa Emosi Mengeluarkan Cairan Hangat Yang Keluar Dari Kedua Netra Aku Yang Merambat Melewati Pipi Aku Menangis Dalam Kesendirianku Di Lembah Tak Bertuan Ini Persamaan Dengan Tangisan Langit Yang Mencurahkan Kerimis Tipisnya Kutegakan Kepalaku Untuk Menyambut Air Kerimis Yang Turun Dari Langit Bekat Wajahku Terasa Dingin Dan Basah Karena Tetesan Kerimis Yang Membentur Wajahku Yang Bercampur Dengan Air Mataku Yang Terasa Hangat Kutarik Nafas Dan Kuhembuskan Kembali Untuk Menenangkan Diri Dan Batin Agar Emosiku Terkendali Aku Harus Bangkit Dan Keluar Dari Lembah Ini Untuk Menemukan Anak Dan Istriku Kumamku Sambil Berusaha Untuk Bangkit Perlahan Aku Beranjak Untuk Berdiri Tapi Aku Terjatuh Karena Aku Tidak Kuat Untuk Berdiri Kucoba Sekali Lagi Untuk Bangkit Tapi Kembali Aku Terjatuh Dan Tersungkur Ketika Aku Bangkit Kembali Untuk Yang Ketiga Kalinya Rasa Sakit Terasa Berdenyut Di Pangkal Mata Kiriku Terpaksa Aku Duduk Kembali Aku Tidak Berusaha Untuk Kembali Bangkit Lalu Kugerahkan Pantat Ini Untuk Bergerak Bergeser Selanjutnya Bersandar Di Sebuah Pohon Yang Tumbuh Di Antara Tanah Dan Lembah Kuedarkan Pandanganku Untuk Melihat Kesekeliling Lembah Ini Yang Nampak Hanya Kegelapan Serta Tahan Pohonnya Yang Bercabang Yang Terlihat Samar Seperti Tangan Tangan Mayat Tubuh Dan Pakaianku Yang Basah Membuatku Dingin Hingga Menggigil Yang Kuhawatirkan Adalah Aku Mengalami Demam Bahkan Termia Dimana Tubuhku Tidak Bisa Beradaptasi Dengan Hawa Dingin Di Sekitar Jurang Ini Benar Saja Kekhawatiranku Terbukti Aku Menggigil Kedinginan Dan Suhu Tubuhku Meningkat Hangat Dalam Kesendirian Di Dasar Jurang Ini Aku Mengalami Demam Tinggi Mungkin Akibat Ciderat Di Bagian Pangkal Mata Kiriku Juga Mungkin Terlalu Banyak Berlari Dan Bergerak Tentu Hujan Yang Terus Mengguyur Tubuhku Belum Lagi Tubuhku Yang Belum Terisi Asupan Makanan Dan Minuman Sedikitpun Bibirku Yang Bergetar Menahan Rasa Sakit Akibat Ciderat Di Kaki Juga Menahan Demam Tinggi Ketika Aku Sedang Melawan Rasa Sakit Dan Demam Tiba-tiba Di Hadapanku Dibalik Semak-semak Di Antara Pepohonan Dan Rumputan Yang Tinggi Terlihat Samar Sesosok Tinggi Besar Matanya Yang Merah Dan Menyala Menatapku Tajam Aku Mengira Itu Halusinasi Akibat Dari Demam Tinggi Yang Kualami Lalu Dari Samping Telinga Kiriku Seperti Terdengar Ada Seseorang Yang Berbisik Suaranya Terdengar Liri Dan Parau Jika Kamu Ingin Bertemu Dengan Istri Dan Anakmu Ikuti Aku Aku Hanya Pasrah Mungkin Di Tempat Inilah Akhir Hidupku Entah Halusinasi Atau Apa Tiba Tiba Dibalik Semak Semak Dan Pemohonan Sana Nampak Terlihat Ada Seperti Sosok Tinggi Besar Matanya Yang Merah Menyalah Menatapku Tajam Seolah Meredam Kemencian Terhadapku Lalu Suara Bisikan Itu Terdengar Kembali Ikuti Aku Aku Hanya Pasrah Dan Tidak Berusaha Kembali Untuk Tempat Ini Aku Sudah Tidak Sanggup Lagi Untuk Berlari Apalagi Bergerak Karena Kakekku Yang Ciderah Dan Seluruh Tubuhku Yang Terasa Sakit Sosok Makhluk Tinggi Besar Itu Masih Berdiri Di Balik Semak Lugar Sana Antara Sadar Dan Tidak Di Hadapanku Ada Seseorang Yang Berdiri Sambil Mengulurkan Tangannya Wajinya Tidak Begitu Jelas Karena Suasana Masih Gelap Seseorang Yang Berada Di Hadapanku Masih Berdiri Di Antara Gelap Pagi Buta Ini Lalu Sosok Bergerak Mendekatiku Kemudian Dia Membisikkan Sesuatu Ikuti Aku Kemudian Sosok Misterius Menyentuh Dahiku Dengan Tangannya Yang Pucat Kurasakan Tangannya Dingin Dingin Sekali Seperti Es Rasa Dingin Itu Menyeruah Keseluruh Tubuhku Lalu Sosok Itu Menuntun Tanganku Untuk Berdiri Dan Beranjak Diri Dari Lembah Ini Seperti Terhipnotis Aku Berdiri Dan Beranjak Mengikuti Sosok Misterius Tersebut Anehnya Kakiku Dan Cidera Akibat Terjatuh Dari Tebing Tidak Terasa Sakit Bahkan Rasa Deman Yang Menggigil Tidak Kurasakan Lagi Aku Tidak Tahu Ini Nyata Atau Hanya Halusinasiku Karena Efek Demam Tinggiku Seseorang Yang Masih Menuntunku Dan Entah Siapa Dia Mendekatiku Kembali Lalu Berbisik Lirik Kalau Kamu Ingin Selamat Jangan Berhenti Terus Ikuti Aku Bisikanya Tidak Begitu Jelas Terdengar Dan Aku Tidak Menimpali Ucapannya Hanya Diam Tetap Bergeming Tapi Langkah Kakiku Tidak Berhenti Untuk Mengikutinya Karena Keadaan Masih Gelap Pohon-pohon Yang Berjajar Terlihat Samar Hanya Terdengar Suara Serangga Malam Aku Tidak Pernah Bertanya Dan Mengerti Sebenarnya Kami Akan Pergi Kemana Dari Kejauhan Terlihat Seperti Ada Gerbang Yang Memasuki Perkampungan Aku Dan Sosok Misterius Itu Semakin Mendekati Gerbang Tersebut Sejenak Kami Menghentikan Langkah Kakiku Lihat Kesekeliling Tempat Ini Gerbang Ini Nampak Aneh Seperti Gerbang Zaman Kerajaan Dulu Lalu Sosok Misterius Itu Menyuruhku Segera Untuk Bergegas Melanjutkan Perjalanan Kulangkakan Kembali Kakiku Untuk Melewati Gerbang Yang Aneh Tersebut Setelah Kami Melewati Gerbang Ini Akhirnya Kami Sudah Berada Di Suatu Tempat Seperti Di Sebuah Perkampungan Di Tempat Tersebut Suasananya Berubah Menjadi Terang Seperti Siang Keliat Matahari Mengeluarkan Semburat Sinarnya Tapi Anehnya Hawanya Tidak Terasa Panas Menyengat Malah Sebaliknya Hawanya Terasa Dingin Dan Lembab Perkampungan Ini Nampak Aneh Dan Orang-orang Yang Menghuni Perkampungan Ini Pun Terlihat Aneh Tidak Seperti Manusia Manusia Biasanya Rumah Di Perkampungan Ini Juga Nampak Aneh Rumahnya Terlihat Sama Semua Tidak Seperti Rumah Manusia Pada Umumnya Kalau Diperhatikan Satu Persatu Dari Rumah Ini Aku Bergedik Ngeri Karena Rumah-rumah Ini Seperti Dibangun Dari Tubuh-tubuh Manusia Yang Lebih Merinding Lagi Adalah Aku Seperti Berjalan Di Antara Tubuh-tubuh Manusia Yang Terlihat Masih Hidup Dan Hatiku Bertanya-tanya Ini Tempat Apa Dan Siapa Sosok Yang Membawaku Ketempat Ini Keanehan Kembali Terpampang Di Tempat Ini Aku Banyak Melihat Dan Melewati Orang-orang Yang Sedang Sibuk Dengan Aktivitas Masing-masing Tapi Perkampungan Ini Terasa Sunyi Hening Dan Mencegam Bahkan Tidak Kurasa Hembusan Angin Yang Bertiup Serta Pepohonan Yang Berjejar Pun Yang Menghiasi Kampung Aneh Ini Tidak Bergerak Sedikit Pun Jalanan Yang Kami Lewati Terlihat Samar Nampak Terlihat Seperti Punggung-punggung Manusia Yang Berjejar Rapi Begitupun Dengan Rumah-rumah Yang Berjejar Di Pinggir Jalan Itu Terlihat Seperti Tubuh Manusia Yang Disusun Dengan Unik Dan Rapi Bahkan Nampak Terlihat Pakar-pakar Yang Membentengi Rumah-rumah Itu Seperti Betis Dan Paha Manusia Aku Masih Berjalan Mengikuti Yang Entah Siapa Dia Aku Berjalan Di Antara Punggung-punggung Manusia Yang Terlihat Seperti Masih Hidup Peristiwa Ini Seperti Mimpi Bagiku Tapi Nampak Nyata Tergambar Bahkan Terlihat Lalu Seseorang Yang Masih Belum Kukenal Tersebut Berkata Dengan Suara Liri Tapi Jelas Terdengar Kamu Tau Sedang Berada Dimana Dan Ini Perkampungan Apa Aku Tidak Menjawab Pertanyaan Hanya Diam Menunggu Ia Untuk Meneruskan Ucapannya Kembali Ini Bukan Perkampungan Manusia Aku Tetap Diam Tidak Menimpali Ucapannya Bahkan Aku Semakin Bingung Apa Yang Ia Katakan Kamu Lihat Bangunan Bangunan Rumah Jalan Jembatan Dan Pakar Pakar Yang Membatasi Rumah Ini Semuanya Dibangun Dari Raga-raga Manusia Yang Telah Bersekutu Dengan Bangsa Kami Mereka Rela Menjual Dan Mengorbankan Nyawa Saudara-saudara Mereka Bahkan Rela Menjual Dan Mengorbankan Keyakinan Mereka Demi Harta Dan Kekayaan Dengan Jalan Tidak Halal Ucap Ucap Ucapnya Kembali Terdengar Suaranya Parau Dan Bergetar Lalu Seseorang Meneruskan Ucapannya Kembali Sementara Kami Masih Berjalan Melewati Rumah-rumah Dan Orang-orang Yang Sangat Aneh Mereka Yang Dibuat Bangunan Bangunan Ini Semuanya Masih Hidup Karena Manusia-manusia Buduh Ini Belum Waktunya Untuk Menemui Ajalnya Aku Semakin Tidak Mengerti Apa Yang Ia Ucapkan Tapi Aku Tidak Bisa Menimpali Dan Menjawab Apa Yang Ia Katakan Mulutku Seperti Terkunci Dan Tenggorokanku Seperti Tercekat Tidak Bisa Berkata Apa- Apa Perjalanan Ini Lumayan Panjang Bahkan Terus Berjalan Lurus Sampai Akhirnya Kami Berhenti Di Suatu Tempat Seperti Jembatan Yang Terpampang Panjang Jembatan Itu Terlihat Seperti Mengerikan Karena Jembatan Yang Hendak Kulalui Itu Seperti Terbuat Dari Tubuh Tubuh Manusia Kami Pun Berbelok Ke Ara Jembatan Tersebut Lalu Melewatinya Saat Kami Melewati Jembatan Tersebut Tubuh Bergetar Jantung Berdebar Kencang Serta Keringat Dingin Membanjiri Tubuh Jembatan Itu Dipenuhi Oleh Raga-raga Manusia Yang Terlihat Masih Hidup Manusia Yang Dijadikan Jembatan Tersebut Ada Yang Menangis Ada Yang Berteriak Histeris Juga Ada Yang Terdiam Seribu Bahasa Aku Mendengar Tangisan Dari Manusia Manusia Yang Dijadikan Jembatan Itu Sangat Memilukan Dan Menyayat Hati Manusia Manusia Yang Dijadikan Jembatan Itu Menatap Ku Miris Kalau Aku Melangkah Dan Melewatinya Mereka Seperti Hendak Meminta Tolong Kepadaku Aku Hanya Bisa Diam Menatap Seduh Wajah-wajah Yang Memilukan Tersebut Bahkan Dari Wajah-wajah Itu Seperti Ada Yang Kukenal Mereka Seperti Tetanggaku Yang Telah Wafat Jembatan Yang Kulalui Ini Lumayan Panjang Lalu Seseorang Yang Masih Belum Aku Mengenalnya Itu Kembali Berkata Orang-orang Yang Dijadikan Bangunan Jalan Jembatan Rumah Bahkan Istana Kami Mereka Adalah Tumbal Dari Manusia Manusia Yang Serakah Yang Ingin Mendapatkan Kekayaan Dengan Jalan Tidak Benar Bukan Jalan Yang Diridui Oleh Tuhan Mereka Mereka Yang Ditumbalkan Sebagianya Ada Yang Tidak Berdosa Mereka Yang Tidak Berdosa Itu Ditumbalkan Oleh Keluarganya Orang Tuanya Anak Anak Teman Temannya Bahkan Oleh Orang Yang Mereka Kenal Dari Tetangganya Mereka Yang Ditumbalkan Itu Tidak Akan Pernah Kembali Ke Alam Nyata Atau Alam Manusia Kecuali Telah Sampai Ajal Menjemput Mereka Maka Mereka Akan Kembali Kepada Tuhan Mereka Terdengar Ucapannya Yang Lirih Dan Parau Mereka Manusia Manusia Yang Tersesat Disini Ingin Segera Mati Karena Mereka Disini Hanya Mendapatkan Kesengsaraan Ketika Salah Satu Dari Mereka Ada Yang Telah Sampai Pada Ajal Maka Salah Satu Dari Bangunan Mereka Akan Hilang Dengan Sendirinya Dan Akan Dikantikan Dengan Yang Baru Yang Telah Ditumbalkan Seperti Ketika Salah Satu Dari Atap Pintu Atau Jendela Rumah Ada Yang Rusak Atau Hilang Maka Kamu Akan Menggantikannya Dengan Yang Baru Ucapnya Kembali Aku Hanya Terdiam Seribu Bahasa Mendengarkan Ucapan Dan Penjelasan Yang Sebagianya Tidak Aku Mengerti Lalu Kami Tiba Di Sepua Lembah Lembah Tersebut Dipenuhi Oleh Orang Orang Yang Bekerja Tanpa Henti Mereka Orang Orang Yang Sedang Bekerja Tanpa Henti Itu Nampak Wajahnya Terlihat Menyedihkan Sesaat Aku Merenungi Dan Merabah-rabah Apa Yang Sedang Ku Alami Saat Ini Sosok Misterius Yang Entah Siapa Dia Menghentikan Langkahnya Di Bibir Lembah Tersebut Aku Pun Ikut Berhenti Sambil Menenangkan Dan Menafsirkan Arti Dari Semua Ini Perlahanku Tarik Nafas Lalu Menghembuskannya Kembali Dengan Mata Terus Menatap Nanar Ke Arah Lembah Yang Dihujani Oleh Orang Orang Yang Terlihat Begitu Memilukan Dan Menyedihkan Aku Pun Tidak Mengerti Sebenarnya Apa Yang Mereka Kerjakan Di Lembah Sana Sosok Misterius Itu Membalikan Tubuhnya Menghadap Ke Arahku Lalu Matanya Seperti Menatapku Tajam Seperti Ada Keseganan Terhadapnya Aku Tidak Berani Untuk Menatapnya Kembali Ingin Rasanya Menanyakan Siapa Dia Yang Sebenarnya Tapi Sediri Aku Memasuki Tempat Ini Hingga Kini Aku Tidak Bisa Berkata Apa Apa Seperti Orang Yang Bisu Mulutku Seperti Terkunci Bahkan Berkata Dalam Hati Sepertinya Aku Tidak Mampu Suasana Masih Seperti Tadi Hening Dingin Lembab Dan Mencegap Sementara Matahari Yang Menggelantung Di Atas Langit Seperti Tidak Bergerak Ia Tetap Di Posisinya Yaitu Berada Di Tengah Langit Yang Berwarna Gelap Aku Yang Sedari Tadi Berjalan Cukup Panjang Dan Lama Mengikuti Dia Yang Masih Belum Aku Mengenalnya Aneh Rasanya Kalau Aku Berjalan Panjang Sejauh Ini Tapi Tidak Ada Setetes Pun Peluh Yang Keluar Dari Tubuhku Di Lembah Itu Nampak Terlihat Orang Orang Bekerja Tanpa Henti Semua Orang Yang Ada Di Lembah Sana Wajahnya Tertunduk Lesuh Tidak Ada Satupun Yang Mendongakkan Kepalanya Sementara Mereka Diawasi Oleh Banyak Sosok Makhluk Yang Sangat Mengerikan Sosok Makhluk Mengerikan Yang Mengawasi Mereka Di Lembah Itu Wajahnya Terlihat Sangar Tubuhnya Yang Tinggi Besar Dengan Dipenuhi Oleh Bulu Yang Sangat Lebat Serta Giginya Yang Bertaring Dan Lidahnya Yang Menjulur Panjang Sementara Air Liur Yang Menetes Di Antara Selah Bibir Dan Lidahnya Terlihat Sangat Menjijikan Sosok Makhluk Mengerikan Tersebut Seperti Makhluk Yang Kuliah Di Rumahku Dan Sewaktu Aku Jatuh Di Dasar Jura Mereka Yang Berada Di Lembah Sana Keadaannya Sangat Menyedihkan Mereka Seperti Tahanan Tahanan Perang Atau Seperti Tahanan Tahanan Lepas Yang Bekerja Tanpa Henti Tanpa Istirahat Bahkan Tanpa Makan Dan Minum Keadaannya Lebih Kejam Dari Kerja Rodi Zaman Penjajahan Jepang Dulu Orang Orang Yang Berada Di Lembah Itu Mereka Semuanya Telah Menjadi Budak Budak Harta Dari Keserakah Hanya Sendiri Mereka Ketika Berada Di Alam Mencari Dan Menginginkan Harta Kekayaan Dengan Cara Instan Yaitu Dengan Cara Bersekutu Dan Membuat Perjanjian Dengan Bangsa Kami Bukan Diritui Oleh Tuhan Mereka Dan Di Tempat Ini Mereka Menjadi Budak Budak Dari Bangsa Kami Mereka Akan Terus Bekerja Tanpa Henti Sampai Ajal Menjemput Mereka Ucap Sosok Misterius Itu Mengagetkanku Yang Sedang Menyaksikan Keadaan Di Tempat Yang Menyeramkan Ini Ayo Kita Lanjutkan Kembali Perjalanannya Sebelum Makhluk Makhluk Itu Melihat Kita Ajaknya Sambil Melanjutkan Langkah Kakinya Aku Pun Mengikutinya Kembali Dengan Tidak Lepas Mengawasi Orang Orang Yang Berada Di Lembah Itu Tundukan Kepalamu Jangan Sampai Makhluk Makhluk Itu Menatapmu Karena Kalau Sampai Mereka Melihatmu Ada Disini Kamu Akan Celaka Ucapnya Kembali Yang Sampai Saat Ini Aku Tidak Mengerti Dengan Perkataannya Kuturuti Permintaannya Lalu Aku Kembali Berjalan Mengikutinya Dengan Kepala Tertunduk Kami Terus Berjalan Menjauhi Lembah Ini Kemudian Kami Memasuki Seperti Sebuah Lorong Yang Panjang Kurasakan Dingin Menusuk Tulang Kala Aku Berada Di Dalam Lorong Ini Suasana Lorong Ini Nampak Samar Karena Tidak Ada Cahaya Yang Menerangi Lorong Tersebut Perlahan Setitik Cahaya Mulai Terlihat Di Ujung Lorong Ini Sesaat Kami Sudah Berada Di Ujung Lorong Tersebut Dan Akhirnya Kami Sudah Berada Di Luar Lorong Yang Kami Lewati Di Tempat Ini Nampak Berbeda Dengan Tempat Yang Kami Lewati Tadi Nampak Di Tempat Ini Seperti Perkampungan Manusia Biasa Pohonan Yang Rimun Berjajar Menghiasi Tempat Beberapa Rumah Yang Berjajar Tanpa Asri Rumah Rumah Yang Berada Di Tempat Ini Sama Dengan Rumah Manusia Pada Umumnya Yang Dibangun Dari Bahan Bambu Dan Kayu Yang Beratapkan Jeremi Hitam Aku Terus Berjalan Mengikuti Sosok Misterius Tersebut Dengan Melewati Rumah Dan Beberapa Orang 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 Yang Berpapasan Denganku Menatap Menatapku Dengan Tatapan Orang Orang Yang Menatapku Aneh Sosok Misterius Itu Menuju Ke Sebuah Rumah Yang Berada Di Ujung Tempat Ini Setelah Berada Di Rumah Tersebut Ia Berhenti Sejenak Lalu Berbelok Memasuki Rumah Yang Terlihat Sangat Sederhana Itu Mungkin Juga Rumah Itu Miliknya Ayo Cepat Masuk Perintahnya Menyuruhku Untuk Memasuki Rumah Itu Aku Pun Ikut Memasuki Rumah Setelah Aku Berada Di Dalam Rumah Tersebut Aku Disuruh Duduk Di Lantai Olehnya Aku Duduk Dengan Berlantai Bambu Mataku Menjelajah Liat Melihat Kesekeliling Rumah Ini Nampak Terlihat Di Dalam Rumah Ini Hanya Terdapat Dua Ruangan Kamar Dan Ruang Tengah Kamu Tunggu Sebentar Disini Ucap Seseorang Yang Belum Kukenal Itu Dan Aku Hanya Menimpalinya Dengan Sedikit Anggukan Kepala Sosok Misterius Itu Memasuki Kamarnya Lalu Tidak Berapa Lama Dia Keluar Kembali Kemudian Ia Duduk Tepat Di Hadapanku Aku Masih Menunduk Tidak Berani Untuk Menatapnya Sekarang Angkat Kepalamu Dan Liat Aku Ucapnya Menyuruhku Untuk Mengangkat Kepalaku Perlahanku Angkat Kepalaku Karena Aku Sudah Tidak Sabar Untuk Mengetahui Dan Melihat Wajahnya Saat Ku Angkat Kepalaku Nampak Terlihat Siapa Seseorang Yang Membawaku Ketempat Ini Ternyata Dia Pria Parubaya Dengan Raut Wajah Yang Agak Keriput Sedikit Bibir Dan Dagunya Dipenuhi Oleh Kumis Dan Cengkot Yang Sudah Memutih Serta Kepalanya Diikat Dengan Kain Bercorak Batik Sementara Pakaiannya Terlihat Hitam Untuk Membantumu Menyelamatkan Istrimu Yang Tertahan Di Tempat Ini Ujarnya Dengan Ucapan Yang Terdengar Lirih Dan Pelat Ada Rasa Haru Senang Dan Cemas Kala Pria Parubaya Itu Menyampaikan Tujuannya Karena Istriku Yang Selama Ini Kucari Ternyata Berada Di Tempat Ini Lalu Batin Dan Hati Ini Bergetar Dan Bertanya Kenapa Istriku Sampai Tersesat Dan Berada Di Tempat Ini Lalu Istriku Tertahan Di Tempat Ini Lalu Dimana Anakku Berada Siapa Namamu Tanyanya Lirih Membuyarkan Lamunanku Sesaat Aku Terdiam Memberikan Jedah Untuk Mengumpulkan Kalimat Supaya Aku Bisa Menjawab Dari Pertanyaan Pria Parubaya Yang Ada Di Hadapanku Sementara Wajahnya Nampak Dingin Tidak Terlihat Ada Tanda Senyuman Di Antara Kedua Bibirnya Nak Nak Namaku Bu Burhan Timpalku Terdengar Gugup Saat Menjawab Pertanyaannya Dan Entah Kenapa Selama Perjalanan Tadi Baru Kali Ini Aku Bisa Berucap Kembali Burhan Tanyanya Kembali Seolah Tak Percaya Kalau Namaku Burhan Istrimu Sungguh Keterlaluan Tapi Dia Harus Diselamatkan Ucapnya Kembali Semberi Tangannya Tidak Berhenti Bergerak Memainkan Jemarinya Sementara Matanya Yang Agak Sayu Mengedarkan Pandangannya Keruangan Ini Seperti Kelisa Seolah Khawatir Kalau Ada Seseorang Yang Mendengarkan Ucapannya Sebenarnya Si Siapa Anda Ini Tanyaku Kuku Karena Masih Ragu Untuk Menanyakannya Pria Barubaya Itu Tidak Menjawab Pertanyaanku Ia malah Mengedarkan Pandangannya Kesekeliling Tempat Ini Semberi Tangannya Tidak Berhenti Memainkan Jemarinya Sejenak Keadaan Hening Yang Terdengar Hanya Suara Hembusan Nafas Dan Deguk Jantungku Yang Berdetak Tidak Beraturan Seolah 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 Kegelisahan Pria Parubaya Itu Bergeser Dengan Sedikit Membetulkan Posisi Duduknya Lalu Ia Berkata Kembali Kamu Ragu Denganku Dan Dengan Semua Ini Pertanyaan Pria Parubaya Itu Mengaget Kanku Seolah Ia Tahu Tentang Isi Hatiku Kalau Kamu Ragu Denganku Dan Dengan Semua Ini Silahkan Kemu Keluar Dan Pergi Dari Tempat Ini Suaranya Yang Lirih Ini Berganti Dengan Suara Yang Meninggi Dan Bergetar Pria Parubaya Itu Seolah Marah Dengan Pernyataanku Sesaat Aku Terdiam Tidak Menimpali Kembali Ucapannya Kamu Tidak Perlu Tahu Siapa Aku Percuma Karena Tidak Akan Membantu Istrimu Yang Tertahan Disini Yang Pasti Aku Sudah Muak Dengan Manusia Manusia Yang Tega Mengorbankan Dirinya Keluarganya Saudaranya Bahkan Keyakinannya Hanya Untuk Sebuah Harta Yang Sesaat Ucapnya Kembali Dengan Raut Wajah Yang Tak Pernah Ramah Kutundukan Kepala Ini Karena Aku Tidak Berani Untuk Menatapnya Kembali Walaupun Hanya Sesaat Dari Zaman Dulu Manusia Itu Serakah Karena Aku Tidak Suka Dengan Manusia Yang Serakah Padah Tuhan Menciptakan Manusia Itu Dengan Kesempurnaannya Bahkan Manusia Diciptakan Oleh Tuhannya Supaya Menjadi Pemimpin Yang Adil Dan Bijaksana Tapi Mereka Merusaknya Dengan Keserakahan Dan Keegoisannya Ucapnya Kembali Terdengar Suaranya Agak Bergetar Bukankah Tuhan Telah Menjamin Setiap Rezeki Mahluknya Termasuk Manusia Tapi Manusia Itu Tidak Pernah Kenyang Dengan Apa Yang Dimilikinya Dan Tidak Pernah Bersyukur Dengan Apa Yang Diberikan Tuhan Kepadanya Aku Semakin Tertundu Mendengarkan Ucapannya Dan Merasa Seperti Diceramahi Olehnya Perkataannya Itu Menusuk Dan Masuk Kedalam Merlung Hati Yang Paling Dalam Memang Ini Bukan Salahku Tapi Kesalahan Istriku Tapi Aku Punya Andil Dalam Hal Ini Karena Dia Istriku Dan Aku Sebagai Pemimpin Dalam Keluarga Tidak Bisa Mendidik Dan Menjegah Istriku Untuk Melakukan Hal Sekeci Ini Sekarang Aku Mengerti Dan Paham Ternyata Pria Parubaya Itu Adalah Seseorang Yang Baik Dan Ingin Membantu Sesama Makhluknya Dengan 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 Keraguan Yang Berkecamuk Di Hati Lalu Kupaksakan Untuk Pertanya Kembali Kepadanya Lalu Apa Yang Harus Aku Lakukan Pria Parubaya Itu Tidak Langsung Menimpali Pertanyaanku Ia Tampak Asik Dengan Memainkan Jemarinya Perlahan Kembali Hening Pria Parubaya Itu Melirik Ke Kiri Dan Kekanat Seolah Ada Sesuatu Yang Mengawasinya Lalu Pria Parubaya Itu Bergeser Maju Ke Arah Kekanat Sejenak Ia Menundukkan Kepalanya Lalu Berkata Dengan Berbisik Sedikit Bergetar Dan Liri Kamu Cukup Mengikuti Arahanku Aku Belum Mengerti Apa Yang Ia Katakan Tapi Aku Tidak Berani Untuk Kembali Bertanya Kepadanya Besok Malam Sebelum Bulan Purnama Bersinar Sempurna Aku Akan Mengantarkanmu Menuju Suatu Tempat Dimana Istrimu Tertahan Disana Ucap Pria Parubaya Yang Tidak Tahu Siapa Namanya Sambil Menatap Wajahku Lalu Ia Berkata Kembali Sambil Berbisik Dan Sedikit Bergetar Sementara Matanya Tidak Pernah Lepas Menatap Wajahku Untuk Sementara Kamu Persembunyi Dulu Disini Jangan Coba Keluar Dari Tempat Ini Sebelum Bulan Purnama Tiba Kalau Kamu Sampai Melanggar Ucapanku Istrimu Tidak Akan Selamat Bahkan Kamu Tidak Akan Bisa Keluar Dari Tempat Ini Aku Hanya Terdiam Dan Sedikit Mengangguk Apa Yang Ia Katakan Lalu Tiba-tiba Ruangan Ini Redup Selanjutnya Gelap Menyelimuti Pandanganku Kepekatan Menghalangiku Untuk Melihat Pria Parubaya Itu Kualihkan Pandanganku Untuk Melihat Keluar Dan Mencari Cahaya Tapi Hanya Kegelapan Yang Ada Di Hadapanku Rasa Kantuk Menjalar Keseluruh Mata Dan Otaku Aku Tidak Bisa Menahan Rasa Kantuk Ini Akhirnya Aku Tertidur Dalam Dekapan Kegelapan Di Sekelilingku Kabut Gelapu Berputar Putar Menyatu Menjadi Sebuah Kabut Hitam Yang Pekat Sementara Rembulan Di Atas Langit Tampak Berwarna Semerah Darah Lalu Di Balik Kabut Hitam Itu Muncul Beberapa Orang Dengan Wajah Tanpa Ekspresi Pakainya Tampak Hitam Semua Semakin Kabut Itu Hilang Semakin Jelas Orang-orang Itu Terlihat Membawa Sebuah Keranda Yang Diusungnya Di Dalam Keranda Itu Seperti Ada Seseorang Yang Sedang Berbaring Tak Sadarkan Diri Nampak Seseorang Dalam Keranda Itu Seperti Perempuan Yang Kukenal Saat Kusipitkan Mata Ini Untuk Memastikan Siapa Perempuan Itu Tubuhku Bergetar Dan Jantungku Berdegup Kencang Karena Di Dalam Keranda Yang Dibawa Oleh Beberapa Orang Tanpa Ekspresi Itu Adalah Istriku Marni Orang-orang Dengan Wajah Tanpa Ekspresi Itu Mengusung Keranda Yang Berisi Raga Istriku Yang Entah Masih Hidup Atau Sudah Tiada Orang-orang Itu Berjalan Dengan Derap Langkah Yang Gontai Menuju Ke Sebuah Jurang Yang Dipenuhi Oleh Jasad-jasad Yang Sudah Tidak Bernyawa Setelah Setelah Sampai Di Bibir Jurang Lalu Orang-orang Itu Melemparkan Tubuh Istriku Kedalam Dasar Jurang Tubuh Istriku Melayang Di udara Bersamaan Dengan Ceritan Histeris Dari Mulutnya Sesaat Ceritan Itu Hilang Bersamaan Dengan Tubuh Istriku Yang Mendarat Di Dasar Jurang Dan Tubuh Menancap Di Sebuah Batu Yang Mencuat Tubuh Hancur Terkoyak Usus Yang Keluar Dari Perut Berhamburan Bersamaan Dengan Darah Aku Yang Menyaksikan Kengerian Itu Seketika Berteriak Memanggil Istriku Marni Teriakanku Menggemah Di antara Teping Teping Jurang Keringat Membanjiri Tubuh Ini Kalau Aku Terbangun Dari Mimpi Buruk Itu Belum Sempat Hilang Dari Trauma Mimpi Yang Menghantu Aku Dikagetkan Dengan Pria Parubaya Yang Sudah Berdiam Duduk Di Hadapanku Matanya Yang Agak Sayu Menatapku Tajam Lalu Pria Tersebut Berkata Dengan Suara Yang Khas Yaitu Berbisik Dan Lirik Siap Siap Sebentar Lagi Kita Akan Perangkat Sejenak Aku Terdiam Untuk Mengumpulkan Seluruh Ingatanku Mimpi Buruk Itu Terbayang Kembali Di Penang Ini Karena Aku Takut Mimpi Itu Menjadi Sebuah Kenyataan Tidak Terasa Mata Ini Mengeluarkan Cairan Hangat Aku Menangis Di Antara Keluk Kesah Dan Rasa Cemas Yang Terus Menghantu Iku Jangan Lemah Kuatkan Dirimu Kalau Kamu Lemah Istrimu Tidak Akan Selamat Bahkan Tidak Akan Akan Kembali Suaranya Lirik Membuyarkan Kesedihanku Pikirku Benar Apa Yang Dikatakan Oleh Pria Tersebut Aku Harus Kuat Demi Istri Dan Anakku Kalau Aku Lemah Mimpi Buruk Itu Akan Menjadi Kenyataan Sebentar Lagi Bulan Purnama Akan Muncul Seluruh Makhluk Yang Berada Di Tempat Ini Akan Berkumpul Di Satu Tempat Aku Akan Menuntun Sampai Ketempat Dimana Istrimu Ditahan Waktunya Tidak Banyak Kalau Kamu Dan Istrimu Selamanya Akan Tertahan Di Tempat Ini Ucap Pria Itu Dengan Kata Serius Tidak Ada Sedikitpun Keramahan Yang Menghiasi Wajahnya Aku Hanya Terdiam Memperhatikan Kalimat Kata Demi Kata Tidak Ada Sedikitpun Bantahan Yang Keluar Dari Mulutku Sesaat Pria Itu Beranjak Dari Tempat Duduknya Lalu Berjalan Menuju Ke Arah Pintu Setelah Pintu Tersebut Lalu Pria Parubaya Itu Mendongakkan Kepalanya Ke Atas Langit Nampak Di Luar Terlihat Samar Dan Setengah Kelap Pria Itu Berjalan Menuju Ke Arahku Lalu Kembali Duduk Seperti Tadi Di Hadapanku Sebentar Lagi Bulan Purnama Akan Muncul Kamu Cukup Ikuti Arahanku Saja Suaranya Terdengar Khas Membuatku Segan Untuk Menimpali Ucapannya Kualikan Pandanganku Ke Sebuah Jendela Yang Tidak Terhalang Oleh Korden Tiba-tiba Di Luar Sana Yang Tadinya Terlihat Samar Sekarang Berubah Terang Oleh Cahaya Bulan Di Luar Sana Terdengar Ramai Seperti Ada Derap Langkah Orang-orang Yang Sedang Berjalan Dan Berlari Diikuti Dengan Suara Bisikan Dan Seperti Suara Orang-orang Yang Sedang Berbincang Entah Kenapa Tiba-tiba Jantung Ini Berdegup Kencang Sementara Keringat Dingin Kembali Membanjiri Tubuhku Tenangkan Dirimu Kalau Kamu Tidak Tenang Makhluk-makhluk Di luar Sana Akan Mengetahui Keberadaan Dirimu Karena Belum Saatnya Kita Bergerak Bisiknya Suaranya Terdengar Pelan Sekali Aku Hanya Mengangguk Pelan Walaupun Tidak Mengerti Apa Yang Dia Ucapkan Dan Entah Apa Di luar Sana Rasa Penasaran Untuk Mengetahui Di luar Sana Sejenak Kutahan Dalam Penang Ini Di luar Masih Terdengar Ramai Oleh Suara Derap Langkah Serta Bisikan Dan Gumaman Orang-orang Yang Entah Siapa Mereka Dan Entah Apa Yang Mereka Akan Lakukan Perlahan Suara Ramai Di luar Sana Hilang Berganti Dengan Keheningan Yang Mencegap Yang Terdengar Hanya Aneh Rasanya Karena Tidak Terdengar Suara Hembusan Nafas Dan Degup Jantung Dari Pria Itu Keheningan Ini Membuatku Kembali Kelisah Belum Ada Tanda Arahan Untuk Bergerak Dari Pria Parubaya Tersebut Sekarang Wakunya Ikuti Aku Tenangkan Dirimu Dan Jangan Banyak Bertanya Ucap Pria Itu Yang Masih Berdiri Menghadapku Persis Di depan Pintu Rumahnya Aku Beranjak Dari Tempat Duduk Lalu Berjalan Mendekatinya Setelah Berada Di Hadap Pria Parubaya Itu Sejenak Menahanku Sebelum Ia Menyuruhku Untuk Bergerak Kembali Pria Itu Memberikan Isyarat Agar Aku Mengikutinya Pria Itu Berjalan Keluar Sementara Aku Mengekor Di Belakangnya Nampak Diluar Terlihat Terang Oleh Cahaya Rembulan Dan Nampak Sepi Karena Tidak Ada Seorang Seperti Ketika Aku Melewati Tempat Ini Kudong Akan Kepala Ke Atas Langit Terlihat Bulan Purnama Terlihat Sangat Dekat Dan Bulat Sempurna Dengan Warnanya Yang Merah Sementara Cahayanya Menerangi Kesetiap Sudut Yang Gelap Aku Terus Berjalan Di Lorong Ini Seperti Orang Putah Perlahan Mulai Terlihat Samar Oleh Sosok Pria Parubaya Tersebut Membentuk Siluat Akhirnya Kami Sudah Berada Di Ujung Lorong Ini Sebelum Kami Keluar Dari Lorong Ini Sejenak Pria Itu Menghentikan Langkahnya Di Pipir Lorong Tersebut Kepalanya Bergerak Ke Kanan Dan Kiri Selanjutnya Kami Meneruskan Langkah Kaki Ini Sehingga Cerita Pria Parubaya Itu Tiba-tiba Berhenti Di Sebuah Ruangan Yang Dibatasi Oleh Jeruji Besi Nampak Di Dalam Ruangan Itu Seperti Ada Seseorang Perempuan Tangan Dan Kakinya Terpasung Oleh Rantai Besi Yang Mengikatnya Dalam Hatiku Bertanya Apakah Dia Istriku Lalu Dimana Anakku Perempuan Di Balik Jeruji Besi Itu Kondisinya Sangat Mengkhawatirkan Pakaiannya Kumal Tubuhnya Tampak Kusam Peluh Dan Depu Menyatu Memenuhi Tubuhnya Yang Tampak Kotor Rambutnya Yang Acak Acakan Menutupi Wajahnya Yang Tertunduk Lesu Sementara Rantai Yang Mengikatnya Menjadi Belenggu Di Antara Kaki Dan Tangannya Untuk Menahannya Agar Tetap Berada Di Tempatnya Tapi Pakaian Yang Menempel Di Tubuhnya Nampak Tidak Asing Bagiku Pakaian Yang Digunakannya Seperti Yang Dikenakan Terakhir Kali Oleh Istriku Sewaktu Ia Keluar Membawa Anakku Kansah Untuk Mengungsi Ke Rumah Ibu Tidak Salah Lagi Perempuan Di Balik Jeruji Besi Itu Adalah Istriku Marni Ketika Aku Tidak Menghampiri Dirinya Tangan Setengah Keriput Itu Menghalangi Jalanku Pria Itu Menghentikan Langkah Kakiku Untuk Menghampiri Perempuan Di Balik Jeruji Besi Itu Yang Sedang Tertunduk Lesu Tahan Dulu Biar Aku Yang Langkahkan Kakinya Menghampiri Perempuan Tersebut Mataku Tidak Lepas Menatap Pria Perubaya Itu Yang Sedang Membuka Jeruji Besi Tersebut Aku Juga Tidak Mengerti Dari Mana Ia Mendapatkan Kunci Sel Setelah Jeruji Besi Itu Terbuka Lalu Ia Mendekati Perempuan Tersebut Sejenak Ia Menatap Perempuan Yang Berada Di Hadap Selanjutnya Ia Membuka Rantai Yang Membelenggut Tangan Dan Kakinya Perempuan Itu Masih Tertunduk Lesu Pikirku Apa Mungkin Ia Pingsan Dan Tak Sadarkan Diri Sebenarnya Aku Ingin Segera Menghampirinya Karena Sudah Tidak Sabar Untuk Mengetahui Apakah Dia Istriku Atau Bukan Tapi Pria Perubaya Itu Belum Memberikan Isyarat Untuk Mendekatinya Setelah Pria Itu Melepaskan Rantai Yang Membelenggu Perempuan Tersebut Sejenak Ia Berdiam Sambil Menatapku Tidak Berapa Lama Tubuh Perempuan Itu Bergerak Terdengar Mulutnya Seperti Meracau Dimana Anakku Tiba-tiba Pria Itu Menoleh Lalu Memberi Isyarat Dengan Menganggukkan Kepalanya Agar Aku Mendekatinya Segera Aku Menghampirinya Setelah Aku Berada Di Hadap Pria Itu Menyuruhku Untuk Mendekati Perempuan Tersebut Lalu Kudekati Ia Yang Masih Tertunduk Sementara Mulutnya Tidak Berhenti Meracau Memanggil Anaknya Marni Sadar Marni Ini Akang Burhan Ucapku Sambil Menggerakkan Tubuhnya Agar Ia Cepat Sadar Perlahan Kepalanya Yang Tertunduk Ia Angkat Nampak Wajahnya Yang Pucat Dengan Diasi Sedikit Debu Tubuhnya Terlihat Lemah Sementara Matanya Yang Sayu Menatap Ke Arahku Kang Burhan Dimana Anak Kita Kang Tanya Istriku Sambil Bibirnya Terlihat Bergetar Aku Tidak Menjawab Pertanyaannya Karena Aku Juga Bingung Dimana Anak Kansa Berada Sebenarnya Aku Yang Seharusnya Bertanya Dimana Kansa Berada Karena Ia Yang Terakhir Bersamanya Sejenak Kami Saling Diam Dan Bertatap Tatapan Sementara Pria Itu Yang Berada Di Samping Kami Hanya Terdiam Menyaksikan Kami Berdua Kang Burhan Anak Kita Dimana Tanya Istriku Kembali Memperlihatkan Kecemasannya Anak Kalian Bersamaku Ucap Pria Itu Tiba-tiba Aku Dan Istriku Yang Sedang Mencemaskan Anak Kami Berdua Langsung Serentak Mengalihkan Pandangan Kami Ke Arah Pria Itu Kang Burhan Siapa Bapak Ini Tanya Istriku Sambil Menatap Pria Parubaya Aku Hanya Terdiam Mendapat Pertanyaan Dari Istriku Karena Aku Juga Belum Mengenal Betul Siapa Sosok Pria Itu Waktunya Tidak Tidak Banyak Sebentar Lagi Awan Kelabu Akan Menghalangi Bulan Purnama Dan Makhluk Makhluk Yang Ada Di Tempat Ini Akan Segera Kembali Kesini Ayo Sekarang Kita Pergi Dari Sini Tapi Anakku Gimana Kang Insyaallah Anak Kita Akan Selamat Jawabku Untuk Meyakinkan Dan Menenangkan Istriku Entah Kenapa Ada Ketenangan Dan Rasa Percaya Setelah Bertemu Dengan Pria Tersebut Dan Aku Juga Percaya Bahwa Kansa Aman Bersama Dirinya Akhirnya Setelah Aku Meyakinkan Istriku Sedikit Tenang Lalu Kami Bertiga Segera Bergegas Untuk Keluar Dan Pergi Dari Tempat Ini Walaupun Langkah Kami Agak Lambat Karena Istriku Masih Terlihat Lemah Akhirnya Kami Sudah Berada Di Luar Bangunan Megah Dan Menyeramkan Yang Pulat Sempurna Masih Berada Tetap Di Posisinya Sementara Gumpalan Awan Kelapu Perlahan Mendekati Bulan Yang Menerangi Malam Yang Bekat Aku Dan Istriku Masih Berjalan Mengikuti Seseorang Yang Masih Misterius Itu Kalian Tunggu Sebentar Disini Ucap Pria Barubaya Tersebut Wajahnya Yang Terlihat Serius Menampak Kemisterius Kami Pun Mengikuti Perintahnya Dengan Tidak Mempertanyakan Lebih Detail Apa Maksudnya Pria Itu Meninggalkan Kami Berdua Di Antara Jalan Setapak Yang Mengarah Kesebuah Jembatan Yang Dibangun Dari Raga-raga Manusia Kami Berdua Menatap Kerak Langkah Pria Itu Sampai Akhirnya Ia Hilang Ditelan Di Antara Belokan Jalan Setapak Dan Kami Pun Tidak Tahu Entah Kemana Ia Akan Menuju Di Keantara Keheningan Dan Malam Yang Mencekam Kami Berdua Masih Menunggu Pria Parubaya Itu Untuk Kembali Keanehan Dan Kengerian Tempat Ini Nampak Terasa Dengan Tidak Terasanya Desiran Angin Malam Serta Suara Binatang Dan Serangga Malam Tempat Ini Terasa Begitu Mencekam Tiba-tiba Suasana Di Tempat Ini Terdengar Ramai Oleh Suara Derap Langkah Dan Bisikan Beberapa Orang Kuedarkan Netra Ini Untuk Melihat Sekeliling Dan Untuk Mencari Keberadaan Pria Parubaya Tersebut Yang Terlihat Hanya Kegelapan Yang Mencekam Tapi Suara Derap Langkah Dan Bisikan Orang-orang Itu Masih Terdengar Bahkan Semakin Jelas Kami Yang Menunggu Di Persimpangan Jalan Ini Semakin Cemas Ketika Kami Sedang Mengalami Kecemasan Yang Amat Sangat Tiba-tiba Tangan Tersebut Terasa Dingin Lalu Dari Balik Kegelapan Itu Ada Suara Seseorang Yang Berbisik Mereka Sudah Mengetahui Keberadaan Kita Di Sini Pegang Tanganku Dan Tangan Istrimu Ikuti Aku Dan Segera Kita Pergi Dari Tempat Ini Aku Akan Mengantarmu Sampai Pintu Gerbang Lalu Sesaat Keheningan Yang Mencekam Menguasai Kami Berdua Tangan Itu Masih Berada Di Atas Pundaku Terasa Dingin Menjalar Ke Seluruh Tubuhku Lalu Ia Berbisik Mengajak Kami Berdua Untuk Segera Pergi Dari Tempat Ini Tangan Dingin Itu Lalu Berpindah Dari Bahu Menuju Telapak Tanganku Terasa Sangat Dingin Kurasakan Kalau Tangan Itu Menuntun Tangan Ini Dingin Terasa Seperti Menggenggam Sebuah Es Batu Sambil Berjalan Pelan Tangan Kiriku Menggenggam Tangan Istriku Yang Terasa Dingin Juga Gemetar Sementara Seseorang Yang Menuntunku Tidak Terlihat Sama Sekali Tangan Orang Itu Terus Menariku Untuk Terus Berjalan Di Kegelapan Sementara Hembusan Nafas Memburu Dengan Jelas Tiba-tiba Di balik Kegelapan Ini Nampak Seperti Ada Setitik Cahaya Cahaya Tersebut Bergerak Konstan Mendekati Kami Titik Cahaya Itu Semakin Banyak Terlihat Dan Semakin Bergerak Mendekati Kami Tangan Orang Tersebut Terus Menariku Semakin Kencang Terus Menjauhi Titik Cahaya Tersebut Aku Pun Terpaksa Menarik Kencang Tangan Istriku Karena Takut Terlepas Dan Tertinggal Kami Seperti Diikuti Bahkan Dikejar Oleh Titik Cahaya Yang Sangat Banyak Dari Balik Titik Cahaya Tersebut Terdengar Ramai Dan Gaduh Seperti Ada Orang Orang Yang Bergumam Bahkan Lebih Itu Mereka Seperti Memburu Kami Tiba-tiba Suara Ceritan Terdengar Dari Arah Belakangku Suara Ceritan Itu Seperti Suara Istriku Langkah Kami Sejenak Tertahan Karena Istriku Tiba-tiba Mendadak Berhenti Kang Burhan Tolong Dibawa Ada tangan Yang Menarik Kakiku Kang Teriak Istriku Sambil Menjerit Histeris Kami Masih Belum Melanjutkan Langkah Kami Ini Dan Masih Tertahan Di Tempat Ini Sementara Istriku Terus Menjerit Cerit Seperti Sedang Berusaha Untuk Segera Terbebas Lalu Tiba-tiba Terlihat Dan Terasa Dengan Samar Tangan Tangan Pucat Menggerayangi Tubuhku Tangan Tangan Pucat Itu Berbau Dan Beraroma Pusuk Bangkai Dalam Kangerian Seperti Ini Yang Kuingat Hanya Satu Yaitu Tuhan Kulafalkan Ixtifar Tiada Henti Sambil Memegang Tangan Istriku Yang Sedang Panik Dan Terasa Bergetar Seperti Sudah Tahu Dengan Keadaanku Dan Istriku Orang Yang Sediri Tadi Menggenggam Tangan Ini Menarik Tanganku Kencang Untuk Kembali Berjalan Dan Menjewit Tangan Tangan Yang Pucat Dan Busuk Terpaksa Tahan Di Belakangku Sambil Tidak Berhenti Berteriak Dan Menjerit Lalu Orang Yang Menarik Tanganku Itu Berkata Liri Sebut Dan Ingat Tuhan Kalian Sebut Dan Ingat Tuhan Kalian Sebut Dan Ingat Tuhan Kalian Orang Itu Mengucapkan Kalimat Tersebut Berkali-kali Seperti Mantra Seolah Terhipnotis Aku Dan Istriku Menuruti Perintahnya Kupanjatkan Doa Dan Iktifar Dalam Lisan Dan Hati Kami Akhirnya Setelah Beberapa Lama Tertahan Di Sini Kami Bisa Terbebas Dari Kengerian Ini Orang Itu Menarikku Kencang Sekali Untuk Terus Melangkah Dan Menjauh Dari Tangan Tangan Pucat Tersebut Istriku Yang Tadi Dipegang Dan Kakinya Ditarik Oleh Tangan Misterius Itu Sepertinya Telah Terbebas Kami Melanjutkan Kembali Langkah Kami Menembus Gelap Yang Bekat Di Depanku Terlihat Samar Seperti Sebuah Jembatan Sepertinya Orang Itu Akan Membawa Kami Ke Sebuah Jembatan Terlap Langkah Kami Terus Berjalan Cepat Aku Sudah Terasa Lelah Apalagi Dengan Istriku Pasti Ia Juga Merasakan Kelelahan Tapi Kalau Kami Sampai Berhenti Disini Aku Dan Istriku Tidak Akan Selamat Dan Akan Tertahan Selamanya Di Tempat Terkutuk Ini Semakin Kami Melangkah Cepat Semakin Kami Mendekati Jembatan Tersebut Jembatan Itu Masih Terlihat Samar Tapi Kami Semakin Mendekatinya Lalu Tiba-tiba Keadaan Di Tempat Ini Mendedak Terang Oleh Munculnya Jaya Obor Di Pinggir Jembatan Tersebut Jaya Obor Berjejar Menghiasi Jembatan Itu Semakin Terlihat Jelas Jembatan Tersebut Dipenuhi Oleh Tubuh Tubuh Manusia Jembatan Itu Terdengar Ramai Oleh Suara Ceritan Tangisan Dan Teriakan Yang Sangat Memilukan Sesaat Kami Berhenti Tepat Di Depan Jembatan Ini Sekarang Terlihat Jelas Siapa Seseorang Yang Menarikku Sediri Tadi Orang Itu Adalah Pria Parubaya Dengan Menggendong Seorang Anak Di Pangku Anak Anak Itu Nampak Tidak Sadarkan Diri Aku Mengenal Anak Yang Dikendong Oleh Pria Itu Anak Itu Adalah Anak Kansa Kami Masih Disini Belum Melanjutkan Langkah Ini Untuk Menyeberangi Jembatan Itu Karena Di Ujung Jembatan Sana Puluhan Jasad Berdiri Mematung Tak Bergerak Menghalangi Kami Untuk Melangkah Selanjutnya Sementara Di Belakang Kami Berbagai Macam Makhluk Yang Mengerikan Mulai Permunculan Bergerak Mendekati Kami Dan Gerbang Itu Sudah Mulai Terlihat Di Seberang Jembatan Ini Langit Tambak Bekat Dengan Gumpalan Awan Kelabu Menutupi Bulan Purnama Di Tempat Ini Tidak Terasa Desiran Angin Tetapi Terasa Dingin Menusuk Tulang Kualihkan Pandangan Ini Ke Arah Anak Kansa Yang Sedang Berada Di Pangguan Pria Parubaya Itu Nampak Matanya Terpejam Dalam Dekapan Tubuh Pria Parubaya Tersebut Lalu Kualihkan Kembali Netra Ini Untuk Menatap Istriku Yang Berada Di Sampingku Nampak Wajahnya Terlihat Pucat Pasih Dan Tubuhnya Bergetar Ketakutan Sehingga Menggenggam Tanganku Semakin Erat Kecemasan Kembali Mendekap Relung Jiwaku Ada Kekhawatiran Dalam Batin Ini Takut Jika Kami Tidak Selamat Dan Menjadi Budak Di Tempat Yang Terkutuk Ini Tempat Ini Begitu Mencekang Dengan Ceritan Dan Tangisan Raga-raga Yang Menjadi Tumbal Dan Dijadikan Jembatan Serta Dijadikan Bangunan Bangunan Rumah Ditambah Lagi Dengan Pulauan Jasad Yang Berdiri Mematung Tetap Bergeming Di Seberang Jembatan Ini Sementara Di Belakang Berbagai Bentuk Dan Penampakan Makhluk-Makhluk Yang Amat Menyeramkan Terus Mendekati Dan Memburu Kami Jangan Berhenti Untuk Mengingat Dan Menyebut Tuhan Kalian Tidak Ada Yang Bisa Mengalahkan Kekuatan Tuhan Bisik Pria Parubaya Itu Mengingatkanku Atas Kemah Kuasaan Allah Dalam Batin Dan Lisan Terus Berikstifar Dan Berdikir Hati Semakin Bergetar Kalau Aku Mengucapkan Iktifar Dalam Hati Berkata Semoga Allah Mengampuni Dan Istriku Yang Telah Salah Dalam Langkah Sehingga Kami Berada Di Dalam Kesesatan Kembali Netra Ini Menumpahkan Cairan Hangat Kalau Aku Mengingat Kembali Allah Bukan Menangis Karena Takut Dengan Makhluk-Makhluk Terkutuk Itu Karena Mereka Juga Cipta Tapi Aku Menangis Karena Rasa Bersalah Atas Dosaku Dan Istriku Sekarang Serah Jika Harus Meregang Nyawa Di Tempat Ini Dan Aku Ikhlas Asalkan Kami Tidak Menjadi Budak-Budak Iblis Itu Tanganku Masih Menggenggam Tangan Istriku Sementara Tangan Pria Itu Masih Menggenggam Tanganku Pria Itu Menyuruh Kami Untuk Segera Bergerak Maju Karena Makhluk-Makhluk Di Belakang Sana Semakin Mendekati Kami Sementara Istriku Masih Terlihat Ketakutan Dan Cemas Kupisikan Ia Untuk Tetap Tegar Dan Selalu Berdikir Berikstifar Akhirnya Ia Menuruti Perintahku Sesaat Ia Nampak Tenang Di Hadapan Kami Puluhan Jaset Yang Mematung Tadi Sekarang Mulai Bergerak Maju Jarak Kami Dengan Mereka Kurang Lebih 100 Meter Aroma Bau Bangkai Mulai Tercium Bau Memenuhi Rongga Hidungku Perutku Mulai Mual Bahkan Istriku Sempat Mengeluarkan Isi Perutnya Sementara Pria Itu Hanya Biasa Saja Seolah Tidak Mencium Aroma Bau Bangkai Tersebut Pria Itu Terus Menarik Tanganku Agar Aku Cepat Melewati Jembatan Dan Mayat Mayat Hidup Itu Semakin Berjalan Cepat Semakin Kami Mendekati Mayat Mayat Hidup Itu Sementara Di Belakang Sana Mahluk Mahluk Kami Dengan Mayat Mayat Hidup Itu Sangat Dekat Sekarang Mereka Berada Di Hadapan Kami Mayat Mayat Itu Sangat Menjijikan Dan Mengerikan Wajahnya Hancur Daging Dan Kulit Perlahan Mulai Terkelupas Dari Tubuh Mereka Sementara Aroma Bau Bangkai Semakin Tercium Menyengat Kami Terus Berjalan Melewati Mayat Mayat Hidup Itu Dengan Satu Tujuan Yaitu Ini Gerbang Itu Sudah Mulai Terlihat Jelas Tapi Yang Kuhawatirkan Sekarang Ini Adalah Istriku Kualihkan Perhatianku Untuk Melihat Istriku Tampak Ia Semakin Ucat Dan Lemah Tiba-tiba Ia Terjatuh Dan Tak Sadarkan Diri Sementara Gerbang Itu Sudah Semakin Dekat Tapi Di Depan Gerbang Itu Nampak Seperti Ada Sesosok Makhluk Tinggi Besar Dengan Sekujur Tubuhnya Dipenuhi Oleh Bulu Sementara Matanya Ia Memerah Menyala Menatap Kami Dengan Tatapan Kepencian Karena Kelelahan Takut Juga Trauma Akhirnya Istriku Tumbang Dan Tak Sadarkan Diri Di Tengah-tengah Kepanikan Dan Di Antara Mayat-mayat Hidup Yang Masih Mengerumuni Kami Sementara Berbagai Macam Makhluk-makhluk Menyeramkan Di Belakang Sana Masih Mengejar Dan Memburu Kepanikanku Kian Menjadi Kalau Mereka Semakin Berkat Tidak Berpikir Panjang Aku Segera Membopong Istriku Untuk Langsung Dibawa Lari Dari Kejaran Mayat-mayat Hidup Dan Maluk-maluk Menyeramkan Itu Aku Kehabisan Tenaga Karena Menggendong Istriku Yang Belum Sadar Juga Sementara Paru-paruku Sudah Tidak Bisa Menampung Oksigen Untuk Segera Memompah Keseluruh Tubuhku Nafasku Berada Di Ujung Tanduk Akhirnya Aku Tersungkur Jatuh Bibirku Berdarah Karena Membentur Alas Tanah Sakit Dan Perih Di Bibir Tidak Dirasa Sementara Istriku Terlempar Agak Jauh Kupalikan Tubuh Ini Yang Tersungkur Untuk Mengambil Udara Yang Hampir Habis Dari Tubuhku Aku Terkabar Megap-megap Seperti Ikan Di Daratan Yang Kehabisan Air Di Belakang Sana Mayat-mayat Hidup Dan Makhluk-makhluk Mengerikan Itu Semakin Mendekatiku Sementara Kami Masih Terkabar Di Tempat Ini Terlihat Samar Bria Barubaya Yang Menggendong Anakku Menjauh Meninggalkan Kami Mungkin Ia Tidak Tau Kalau Kami Sedang Mendapatkan Masalah In Kembali Bangkit Tapi Aku Sudah Tidak Kuat Tubuhku Yang Terlanjur Lelah Dan Sakit Ditambah Dengan Tenagaku Yang Terkuras Habis Memaksaku Tetap Terkabar Di Tempat Yang Mengerikan Ini Kengerian Ini Semakin Menjadi Kalau Sesosok Makhluk Tinggi Besar Berbulu Dan Bertaring Itu Mendekati Istriku Ditambah Lagi Dengan Banyaknya Makhluk Makhluk Kerdil Yang Tubuhnya Pujat Dengan Tanpa Mata Sementara Di Belakangnya Sesosok Perempuan Mengerikan Dengan Leher Terkulai Hampir Patah Berjalan Sikzak Mengirim Makhluk Makhluk Kerdil Mengerikan Itu Menuju Ke Arahku Aku Semakin Frustasi Dengan Kengerian Ini Sesaat Kami Telah Dikelilingi Oleh Mayat Mayat Hidup Dan Makhluk Makhluk Mengerikan Itu Sementara Pria Parubaya Yang Selalu Menolongku Tidak Terlihat Dan Entah Kemana Kualihkan Netra Ini Untuk Melihat Istriku Di Ujung Sana Yang Belum Sadar Juga Ia Sedang Didekati Oleh Makhluk Tinggi Besar Yang Mengerikan Tersebut Saat Ini Aku Hanya Bisa Pasrah Mungkin Takdirnya Ini Dengan Dikerumuni Oleh Makhluk Makhluk Mengerikan Itu Makhluk Makhluk Itu Terus Bergerak Semakin Dekat Aku Masih Berbaring Di Tempat Ini Dengan Kengerian Yang Mencekam Tenagaku Sudah Habis Untuk Bangkit Apalagi Berlari Dalam Hati Berdoa Semoga Ada Keajaiban Yang Menolongku Lisan Ini Tidak Berhenti Untuk Beri Stifar Sejenak Kututup Mata Ini Yang Terbayang Di Penaku Adalah Ibuku Istriku Dan Anakku Aku Menangis Dalam Kepasrahan Dalam Hati Berdoa Jika Allah Menakdir Kanku Untuk Mati Hari Ini Aku Relah Lebih Baik Nyawaku Dicaput Hari Ini Daripada Aku Tertangkap Oleh Iblis Iblis Itu Dan Menjadi Budak Atau Tumbal Mereka Kupuka Netra Ini Untuk Menatap Langit Yang Terbentang Luas Awan Kelapu Masih Menggumpal Di Atas Sana Dan Bulan Purnama Pun Sudah Tidak Terlihat Aneh Rasanya Ketika Makhluk Makhluk Mengerikan Itu Belum Juga Menangkap ku Padahal Mereka Sudah Dekat Bahkan Mengurumuni Dan Mengeliling iku Saat Aku Mengedarkan Pandanganku Kesekeliling Tempat Ini Nampak Terlihat Makhluk Makhluk Menyeramkan Itu Semuanya Sedang Menatap Keatas Langit Yang Terang Oleh Bulan Purnama Semua Makhluk Yang Ada Di Tempat Itu Nampak Berdiri Seperti Patung Menatap Rembulan Yang Berwarna Kemperahan Lalu Tiba-tiba Di Hadapanku Ada Sesosok Seperti Manusia Yang Mengulurkan Tangannya Ke Arahku Orang Itu Seperti Tidak Asing Bergiku Sesaat Aku Menatap Untuk Memastikan Siapa Dia Orang Yang Berada Di Hadapanku Berkata Dengan Suara Khasnya Dan Lirik Ayo Cepat Bangun Sadarkan Istrimu Serta Bawa Anak Dan Istrimu Dari Tempat Ini Sebelum Bulan Purnama Tertutup Kembali Oleh Awan Ucapannya Membuyarkan Lamunanku Ternyata Orang Yang Berada Di Hadapanku Adalah Seorang Pria Parubaya Yang Selama Ini Telah Menolong Seperti Ada Dorongan Motivasi Kurai tangannya Lalu Aku Segera Bangkit Dan Langsung Menghampiri Istriku Yang Masih Terkapar Dan Belum Sadarkan Diri Nampak Istriku Masih Terbaring Wajahnya Terlihat Pucat Seperti Tidak Ada Darah Yang Mengalir Dari Tubuhnya Segera Aku Membangunkannya Agar Ia Cepat Siuman Tapi Ia Tetap Bergeming Belum Sadar Juga Kuperiksa Pernafasan Dan Nadinya Alhamdulillah Pernafasannya Terasa Berhembus Dan Nadinya Terasa Berdenyut Cepat Angkat Istrimu Dan Segera Bawa Ke Gerbang Itu Aku Akan Mengikutimu Dari Belakang Anakmu Sudah Berada Di Luar Gerbang Ucap Pria Parubaya Itu Menyuruhku Untuk Segera Mengangkat Istriku Dan Segera Pergi Dari Tempat Ini Aku Menuruti Perintahnya Segera Aku Membopong Kembali Istriku Selanjutnya Kubawa Ia Untuk Segera Keluar Dan Melewati Gerbang Perkampungan Terkutuk Ini Sementara Makhluk-makhluk Mengerikan Itu Masih Berdiri Mematung Dan Menata Bulan Purnama Di Atas Langit Sana Jarak Antara Tempat Istriku Pingsan Dengan Gerbang Itu Lumayan Jauh Langkah Ini Kupercepat Karena Aku Takut Makhluk-makhluk Itu Tersadar Kembali Dan Mengejarku Gerbang Itu Semakin Jelas Terlihat Dan Gerbang Itu Semakin Dekat Sambil Berlari Sejenak Kutonggakan Kepala Ini Ke Atas Langit Tampak Awan Kelabu Kembali Mendekati Bulan Purnama Itu Kupaksakan Untuk Terus Berlari Agar Segera Sampai Di Gerbang Tersebut Tiba-tiba Keadaan Kembali Nampak Samar Karena Bulan Di Atas Langit Sepertinya Terhalang Kembali Awan Kelabu Makhluk Makhluk Itu Sepertinya Telah Kembali Bergerak Memburu Kami Tapi Akhirnya Kami Telah Sampai Di Depan Gerbang Itu Dan Akhirnya Aku Bisa Melewati Pintu Gerbang Tersebut Sesaat Aku Berhenti Untuk Memastikan Pria Itu Masih Mengikutiku Atau Tidak Karena Anakku Masih Berada Di Pangku Sementara Istriku Masih Belum Sadar Juga Dengan Nafasku Yang Kembang Kempis Kuturunkan Istriku Dari Pangku Lalu Segera Kusadarkan Dia Alhamdulillah Istriku Segera Siuman Dari Pingsanya Pria Itu Menghampiriku Lalu Ia Berkata Sekarang Kalian Segera Pergi Dari Sini Dan Ini Anakmu Cepat Bawa Sebelum Makhluk Makhluk Itu Mengejar Kalian Kembali Saya Harus Melakukan Apa Untuk Membalas Budi Kebaikan Ucapku Sambil Menatap Nanar Pada Pria Parubaya Yang Tegap Berdiri Di Hadapanku Kamu Tidak Usah Membalas Dengan Apapun Dan Kamu Tidak Perlu Tahu Siapa Saya Yang Pasti Sampaikan Kepada Saudaramu Jangan Pernah Membuat Perjanjian Atau Bersekutu Dengan Jin Kafir Iblis Ataupun Setan Karena Akibatnya Akan Fatal Dan Katakan Kepada Istrimu Setelah Kembali Cepat Bertobat Dan Jangan Pernah Mengulangi Perbuatannya Lagi Walaupun Hanya Main-main Jawabnya Sambil Menatap Tajam Ke arahku Sekarang Cepat Pergi Dan Bawa pulang Istri Dan Anakmu Sebelum Mereka Mengejar Kalian Kembali Saya Hanya Bisa Mengantar Kalian Hanya Sampai Sini Dari Sini Kamu Terus Berjalan Lurus Lalu Harus Berbelok Ke Arah Ucapnya Kembali Saat Aku Akan Mengucapkan Terima Kasih Pria Parubaya Itu Sudah Tidak Terlihat Ia Hilang Entah Kemana Dengan Sisa Tenaga Seadanya Kami Segera Beranjak Dan Pergi Dari Tempat Ini Kukendong Anakku Yang Masih Belum Sadar Sementara Istriku Kutuntun Karena Masih Terlihat Lemah Aku Menuruti Arahan Pria Parubaya Itu Aku Berjalan Lurus Menyusuri Pepohonan Yang Rimbun Keadaan Masih Nampak Samar Akhirnya Kami Telah Sampai Di Persimpangan Jalan Lalu Kami Berbelok Arah Kanan Menyusuri Jalan Setapak Tiba-tiba Keadaan Disini Gelap Seperti Melewati Sebuah Goa Agak Lama Kami Berjalan Di Kegelapan Sampai Akhirnya Kami Menemukan Setitik Cahaya Dan Ternyata Cahaya Itu Jalan Keluar Dari Goa Ini Akhirnya Kami Sudah Berada Di Luar Disini Terlihat Terang Nampak Langit Terlihat Cerah Dan Membentang Biru Dengan Pancaran Sinar Mentarinya Dan Dengan Sedikit Awan Yang Putih Angin Berembus Belan Memainkan Dedaunan Yang Berbunyi Gemrisik Setelah Sekian Lama Kami Tidak Menikmati Udara Segar Dan Di Tempat Ini Kami Menikmatinya Hutan Dan Pepohonan Yang Hijau Nampak Sungai Sarongi Sudah Terlihat Dengan Alirannya Yang Tenang Kami Menyusuri Sungai Itu Dengan Tujuan Ke Rumah Ibuku Tapi Di Perjalanan Kami Sudah Tidak Kuat Karena Kehabisan Tenaga Akhirnya Kami Pingsan Dan Tak Sadarkan Diri Di Pinggiran Sungai Sarongi Aku Tersadar Ketika Sudah Berada Di Tempat Lain Aku Berada Seperti Ruangan Kamar Ibuku Terlihat Samar Seorang Perempuan Perubaya Berjalan Menghampiriku Saat Aku Menatapnya Dalam Hatiku Ucapkan Syukur Alhamdulillah Karena Kami Telah Sampai Di Rumah Ibuku Dengan Selamat Setelah Keadaanku Agak Pulih Ibuku Menjelaskan Bahwa Kamu Istri Dan Anakmu Hilang Diterjang Banjir Karena Rumah Kalian Hancur Terbawa Arus Sungai Ibu Dan Seluruh Warga Mencari Jasad Kalian Hampir Dua Bulan Tapi Tidak Berhasil Ditemukan Dan Akhirnya Dengan Berat Hati Ibu Mengikhlaskan Jasad Kalian Bertiga Sampai Akhirnya Kalian Ditemukan Dalam Keadaan Mengkhawatirkan Di Pinggir Sungai Sarongi Lalu Aku Menanyakan Kepada Ibuku Tentang Keadaan Istri Dan Anakku Kata Ibu Anakku Baik-baik Saja Tapi Istrimu Sampai Hari Ini Seperti Linglung Dan Tidak Bisa Ditanya Aku Mengusahakan Istrimu Untuk Diobati Dan Dirukiah Kepada Ustadz Dan Kiai Sampai Akhirnya Istrimu Sembuh Kembali Tapi Terkadang Ketika Malam Ketika Malam Menjelang Istriku Tiba-tiba Suka Menjerit-jerit Seperti Ketakutan Dan Kadang Berjalan Sendiri Di Tengah Malam Seperti Ada Yang Cerita Selesai Sampai Disini Semoga Cerita Ini Bisa Kita Jadikan Pembelajaran Ambil Positifnya Dan Buang Negatifnya Dan Semoga Cerita Ini Bisa Menemani Hari-hari Teman-teman Semua Sampai Disini Saya Pamit Undur Diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Sampai Berjumpa Kembali Di Cerita Selanjutnya Matur Suwan Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi